Jejak di balik kabut jilid 31. Tetapi sebagian dari mereka bukanlah orang-orang yang siap untuk bertempur. Ada di antara mereka yang justru menjadi gemetar meskipun di tangannya menggenggam pedang. Bahkan ada yang bukan menunggu lawan sambil berjongkok di balik dinding yang rendah, tetapi justru bersembunyi di pakiwan. Sebilah parang di tangannya nampak bergetar. Bukan karena kemarahan yang mencengkam jantung, tetapi karena ketakutan oleh bayangan maut. Wijang dan Paksi pun kemudian telah duduk bersandar dinding di halaman samping, di bawah segerumbul pohon soka merah yang sedang berbunga. Cahaya oncor di regol halaman tidak lagi berdaya menembus bayangan-bayangan gerumbul yang rimbun itu. Beberapa langkah dari mereka, kisu dagar yang kaya itu. Duduk menunggu bersama para pengawalnya yang sudah menghunus senjata mereka. Perampok-perampok gila itu ternyata menjadi semakin ganas, geram kisu dagar. Jika setiap laki-laki yang ada di halaman ini mempunyai keberanian yang tinggi meskipun kemampuan mereka tidak menyamai kemampuan para perampok, agaknya kita akan dapat mengusir mereka. Bahkan mungkin menghancurkan mereka. Jangan berharap, sahutki sudagar. Jika saja mereka seperti kita, maka kita akan dapat mengusir mereka. Tetapi sebagian dari mereka adalah cecurut-cecurut kecil yang justru menjadi ketakutan. Tetapi kita dapat berharap, tiga bersaudara itu akan sangat membantu, ya. Bekas jagal dari serumbung yang sekarang menjadi belantik sapi itu, ya. Dua orang penjual bebatuan itu juga dapat diharapkan. Para pedagang yang pagi tadi menjual dagangannya tentu juga akan mempertahankan uangnya. Menilik wujudnya ada dua-tiga orang yang dapat diharap. Selebihnya harapan kita ada pada pemilik penginapan ini serta orang-orangnya yang sudah siapkan untuk mengantar kita esok. Keduanya pun terdiam. Seorang di antaranya telah menjenguk keluar dinding. Tetapi mereka belum melihat apa-apa. Mereka belum datang, berkata salah seorang pengawal. Persetan dengan mereka, geram kisu dagar. Wijang dan Paksi masih saja duduk bersandar dinding. Dengan nada berat Wijang pun berkata, aku mengantuk sekali. Rasa-rasanya aku akan tidur di sini, nyamuknya banyak sekali, desis Paksi. Di mana-mana banyak nyamuk. Paksi tidak menjawab. Ia mendengar derap kaki sekelompok orang yang mendatangi tempat itu. Mereka datang seperti orang yang sedang berbaris. Mereka tidak datang sambil mengendap-endap dan berloncatan memasuki halaman penginapan ini. Sesuatu yang luar biasa dan perlu mendapat perhatian sepenuhnya. Ya. Bukankah kita tidak menduga bahwa mereka akan datang berkelompok seperti itu? Sekelompok orang yang datang seolah-olah dalam sebuah barisan itu berhenti di muka pintu gerbang yang ditutup. Seorang. Di antara mereka, yang agaknya pemimpinnya, melangkah maju sambil mengetuk pintu gerbang. Atas nama perjuangan kita yang sampai pada tataran yang paling sulit, buka pintunya. Tidak seorang pun yang menyaut. Apalagi membuka. Pemilik. Penginapan. Orang-orang upahannya. Para pedagang dan orang-orang yang menunggu di halaman itu saling berdiam diri. Tidak seorang pun yang berbuat sesuatu, apalagi membuka pintu gerbang. Kisanak. Berkata pemimpin dari sekelompok orang yang datang itu, dinding halamanmu terlalu rendah. Kau buka atau tidak bagi kami sama saja. Tetapi sebenarnya kami ingin berbicara dan melakukan tugas kami dengan baik-baik. Apa tugasmu terdengar suara seseorang dari kegelapan? Kami adalah bagian dari perjuangan yang bercakrawala. Sangat luas. Kawan-kawan kami di Kota Raja sedang mengalami kesulitan. Kita yang ada di sini harus mampu mengimbanginya, sehingga perjuangan kita tidak terhenti sampai di sini. Tertangkapnya Hari Yawisaka bukan pertanda berakhirnya perjuangan kita, lalu, apa yang akan kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan dina. Kami menyiapkan angkatan mendatang untuk melanjutkan perjuangan. Beberapa orang anak muda sedang ditempa di sebuah perguruan yang asing. Mereka memerlukan dukungan pembiayaan yang besar sampai saatnya mereka cukup kuat untuk terjun ke medan dan memimpin perjuangan yang untuk sementara seakan-akan. Terhenti. Apa yang kalian kehendaki dari kami? Kami tidak akan menyakiti kalian. Berikan sebagian dari uang kalian, dari harta benda kalian, dan apa saja yang ada pada kalian sekarang ini. Karena aku yakin yang ada pada kalian sekarang ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan kalian, Wijang dan Paksi mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama. Namun tiba-tiba saja Wijang berteriak, kau bohong. Tidak ada angkatan mendatang yang dipersiapkan. Jika kalian ingin merampok, kalian tidak usah mencari-cari alasan, siapa yang berteriak itu bertanya pemimpin sekelompok orang yang datang itu. Aku. Bagian dari orang-orang yang bersiap untuk mempertahankan hak milik kami. Kecuali jika kalian dapat mengatakan dengan terperinci tentang angkatan mendatang, pemimpin sekelompok orang itu terdiam. Dengan demikian maka suasana pun menjadi hening. Tidak seorang pun yang berbicara, sehingga desah angin terdengar jelas mengusik di daunan. Namun tiba-tiba saja pemimpin dari sekelompok orang itu pun berkata, kami mempunyai sebuah perguruan di lambung gunung merapi. Dari arah ini kami memanjat naik untuk sampai di padepokan kami tempat kami menempa angkatan mendatang. Nah, jangan berusaha menentang kami, karena kami akan menghancurkan kalian. Kekuatan kalian sudah tidak berarti lagi sekarang, teriak Wijang. Setelah haria wisaka ditangkap, maka semua pengikutnya menjadi bercerai-berai dengan membuat rencananya masing-masing. Tetapi tidak sekelompok pun yang mampu mengumpulkan pengikut yang cukup kuat untuk berbuat. Sesuatu kecuali merampok kecil-kecilan. Sekarang, kalian datang untuk merampok. Tetapi sayang, bahwa kami sudah siap untuk menghancurkan kalian. Tetapi ternyata bahwa pemimpin dari sekelompok orang itu bersikap agak tenang. Karena itu maka ia pun menjawab. Seharusnya kalian menyambut baik kesempatan untuk ikut menjunjung perjuangan ini. Kelak, pada saatnya anak-anak muda itu memegang pemerintahan, maka kalian akan mendapat peluang-peluang yang sangat menguntungkan. Peluang itu tidak akan pernah ada. Kalian akan binasa sebelum mimpi kalian sampai ke batas tidur kalian yang nyenyak. Cukup, teriak orang yang berdiri di depan pintu gerbang. Aku tidak ingin berbicara terlalu panjang. Sekarang buka pintu. Dan serahkan semua uang, harta benda dan apa saja yang ada pada kalian, yang tentu hanya merupakan sebagian kecil dari kekayaan kalian seluruhnya. Aku bawa apa yang aku punya sekarang ini. Jika ini kau minta, maka habislah semuanya, teriak paksi. Setan alas. Jika demikian, kami akan memaksa kalian. Yang memiliki penginapan itu pun kemudian berteriak, kami akan mempertahankan harta benda milik kami. Kalian tentu tahu bahwa kami pun telah mempersiapkan diri menghadapi keadaan seperti ini. Karena itu, jika kalian masih sempat berpikir bening, urungkan niatmu. Saudagar kaya yang disertai pengawalnya itu pun tiba-tiba berteriak, kembalilah selagi kalian masih utuh. Jumlah kami terlalu banyak untuk kau lawan. Tetapi orang yang berdiri di depan pintu itu berkata, jumlah bukan jaminan untuk menang. Meskipun jumlah kami tidak banyak, tetapi kami adalah orang-orang yang terlatih dengan baik. Namun seorang di dalam kegelapan pun berteriak pula. Jangan dikira bahwa kami tidak pernah berguru kepada seorang guru yang sakti. Renungkan ini. Sudahlah. Aku sudah jemuh untuk terbicara. Buka regul ini dan kalian harus berkumpul di halaman itu. Kemudian seorang. Demi seorang datang menyerahkan harta benda atau uang atau perhiasan atau apa saja yang kalian bawa. Ingat, kami sama sekali tidak ingin merampok kalian. Jika hal ini kami lakukan. Semata metu karena kami bertanggung jawab pada perjuangan kami yang masih harus kami selesaikan. Tidak, teriak seorang yang baru saja menjual beberapa ekor ternak dan belum sempat membawa pulang uangnya. Kami mencari uang dengan susah payah. Kami akan mempertahankannya. Pemimpin dari sekelompok orang itu benar-benar tidak sabar lagi. Dengan lantang ia pun kemudian berkata, jika kalian tidak mau menyerahkannya, kami akan mengambilnya sendiri. Namun tiba-tiba saja Wijang pun berteriak, jadi masih. Adakah di antara kalian yang tertipu oleh janji-janji para pengikut Haryawisaka? Haryawisaka sudah tertangkap. Lalu siapa yang akan menjadi sandaran kalian jika benar kalian berjuang bagi tujuan yang sudah dirintis oleh Haryawisaka? Persetan. Ternyata mulut mulah yang paling berbahaya. Hih, siapa kau bertanya pemimpin sekelompok orang itu? Pemilik rumah itu pun menjadi berdebar-debar. Ia tahu bahwa yang berbicara itu adalah salah seorang dari kedua orang anak muda yang dituduhnya sengaja disusupkan oleh para perampok ke dalam penginapan itu. Namun ternyata mereka adalah anak-anak muda yang memiliki pandangan tertentu terhadap sikap Haryawisaka. Biasanya orang-orang yang bermalam di penginapan itu tidak begitu banyak mempersoalkan pemberontakan Haryawisaka. Mereka merasa menjadi lebih aman ketika Haryawisaka sudah tertangkap. Namun ternyata bahwa perampok-perampok itu telah menyebut perjuangan Haryawisaka itu pula. Dalam pada itu, paksilah yang menyahut, untuk apa kau tahu siapa kami? Kami adalah pengembara yang malam ini terdampar di penginapan ini. Jika bekal yang ada pada kami, harus kami serahkan kepada kalian semuanya, kami tentu akan berkeberatan. Kami tidak akan menyerahkan apapun milik kami, teriak seorang laki-laki yang suaranya menggelegar seperti guntur. Pemimpin sekelompok orang itu pun kemudian yakin bahwa Orang-orang yang bermalam di penginapan itu tidak akan mau menyerah begitu saja. Karena itu, maka pemimpin dari sekelompok orang itu pun kemudian berkata kepada orang-orangnya, Kalian sudah mendengar bahwa orang-orang bodoh. Itu tidak bersedia membantu perjuangan kita. Adalah akibat dari kesediaan kita menjadi pilar dari perjuangan ini, maka kita harus bertindak tegas. Kita tidak boleh ragu-ragu. Siapa yang menghalangi kalian, harus disinkirkan. Tetapi sebelum perintah itu selesai, Wijang telah berteriak. Hi, orang-orang dungu, apa yang kalian dapat dengan apa yang disebutnya perjuangan? Itu hanya satu alasan yang dibuat-buat untuk perampokan ini. Karena itu, lebih baik kalian merampok saja. Hasilnya dibagi rata. Tidak untuk sesuatu yang disebutnya perjuangan itu. Itu hanya kerup pemimpinmu mengelabuhimu, diam, teriak pemimpin sekelompok orang itu. Wijang tertawa. Suaranya menggetarkan udara yang dingin di atas halaman penginapan itu. Kalian harus mempertaruhkan nyawa kalian untuk sesuatu yang tidak kalian mengerti. Mimpi yang semu atau bius yang melampaui tajamnya tewak segocip penuh. Cukup, teriak pemimpin sekelompok orang-orang itu. Lalu ia pun berteriak nyaring, loncati pagar yang rendah itu, bunuh saja yang mencoba menghalangi kalian. Jangan ragu-ragu, hati-hati, paksilah yang berteriak, kau akan dapat menginjak ujung pedang. Cepat, meloncat masuk, teriak pemimpin kelompok itu. Sekelompok orang itu pun segera memencar. Mereka berusaha untuk meloncati dinding yang rendah. Tetapi peringatan paksi membuat mereka menjadi ragu-ragu. Ketika seorang di antara mereka dengan serta-merta meloncat, maka hampir saja ia menginjak seorang dari tiga orang yang menginap bersama-sama, yang menurut katanya, hanya membawa kain dan baju yang sudah lusuh. Yang terdengar adalah teriakan kesakitan. Ketiga orang yang bertiarap di balik dinding yang rendah itu dengan serta-merta menyerangnya. Sejenak kemudian, pertempuran pun segera terjadi. Pemilik penginapan dan orang-orangnya pun segera menyongsong mereka. Mereka merasa bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menginap di penginapan mereka. Jika mereka tidak berusaha membantu mereka, maka usahanya tentu akan semakin menyusut. Orang-orang tidak lagi menginap di penginapan itu. Karena itu, maka dengan sungguh-sungguh pemilik penginapan itu pun berusaha menghalau orang-orang yang datang untuk merampok itu. Selain pemilik penginapan dan orang-orangnya, maka orang-orang yang memiliki uang maupun harta benda yang berharga, atau perhiasan emas dan berlian yang mahal harganya, berusaha untuk melindungi milik mereka pula. Saudagar kaya bersama pengawalnya itu pun telah siap menyambut orang-orang yang datang menyerang. Pertempuran pun segera menebar di mana-mana di halaman penginapan itu. Ternyata bahwa jumlah orang yang mempertahankan milik mereka bersama orang-orang yang diupah oleh pemilik penginapan itu jumlahnya cukup banyak untuk mengimbangi jumlah sekelompok orang yang datang untuk merampas milik mereka itu. Itu pun masih ada beberapa orang laki-laki yang bahkan bersembunyi di prakiwan atau di sudut-sudut yang gelap karena ketakutan. Ternyata bahwa sekelompok orang yang datang untuk merampas itu tidak dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang-orang yang mempertahankan miliknya itu ternyata ada juga yang memiliki ilmu yang memadai, sehingga menyulitkan usaha orang-orang yang ingin merampas harta miliknya. Pemimpin sekelompok orang yang datang itu menjadi sangat marah ketika ia menyadari bahwa orang-orangnya mendapat perlawanan yang berat. Karena itu, maka dengan mengerahkan kemampuannya orang itu langsung terjun ke medan. Wijang melihat kehadiran orang itu di arena. Ia pun segera menjadi cemas bahwa orang itu akan membunuh tanpa kekang. Karena itu, maka Wijanglah yang kemudian berusaha untuk menghadapinya. Kau mau membunuh diri, anak muda geram orang itu? Kaukah pemimpin dari sekelompok orang yang mengaku sedang mempersiapkan angkatan mendatang untuk melanjutkan cita-cita perjuangan haria wisaka? Kaukah orang yang telah merendahkan cita-cita perjuangan kami? Ya, cita-cita perjuanganmu memang pantas untuk direndahkan, karena tidak akan ada gunanya sama sekali. Bahkan aku yakin bahwa kau tidak tahu apa-apa tentang sesuatu yang menurut pengakuanmu sedang kau perjuangkan, aku koyak mulutmu. Jika kau memang tahu apa yang kau perjuangkan, coba katakan, apakah tujuan akhir dari perjuanganmu? Mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Atau apa orang itu tidak menjawab? Dengan serta-merta ia menyerang Wijang yang berdiri tegak di hadapannya. Tetapi Wijang pun telah siap menghadapinya. Ketika senjata orang itu berputar, maka Wijang pun telah bergeser pula. Sementara itu, Paksi pun telah bertempur sendiri. Ia bahkan berada di mana-mana. Tongkatnya berputaran dengan cepat diseputar tubuhnya. Namun kemudian terayun menghantam punggung lawannya sehingga lawannya itu jatuh terjerembab. Ternyata Paksi berloncatan di halaman dari satu lingkaran pertempuran ke lingkaran pertempuran yang lain. Jika ia melihat seseorang yang berada dalam keadaan bahaya, maka ia pun segera datang menolongnya. Namun demikian lawannya terpelanting jatuh, maka Paksi pun telah beranjak pula dari tempatnya. Orang-orang yang jatuh oleh pukulan tongkat Paksi itu memang dapat segera bangkit kembali. Namun biasanya mereka tidak lagi dapat bertempur dengan tangkas. Jika bukan tulang belakangnya, maka dadanya atau lambung atau bagian-bagian tubuhnya yang lain yang menjadi kesakitan. Dengan demikian, maka anak muda yang bersenjata tongkat. Itu menjadi pusat perhatian orang-orang yang datang menyerang penginapan itu. Empat orang di antara mereka yang merasa memiliki kemampuan melampaui kawan-kawannya telah sepakat untuk menghancurkan anak muda yang bersenjata tongkat itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian Paksi pun telah bertempur di tengah-tengah halaman melawan empat orang lawan. Empat orang yang terhitung memiliki kelebihan dari kawan-kawan mereka. Namun dengan demikian, lima orang terkuat dari mereka yang datang untuk merampas harta milik orang-orang di penginapan itu telah terikat dalam pertempuran tersendiri. Karena itulah, maka kekuatan mereka yang lain harus terbagi menghadapi pemilik penginapan itu bersama orang-orang upahannya, serta orang-orang lain yang berusaha mempertahankan milik mereka. Dengan demikian, maka beban tugas mereka pun menjadi berat. Perlawanan yang diberikan oleh pemilik penginapan dan Orang-orang upahannya serta orang-orang yang menginap adalah di luar dugaan mereka. Sementara itu, keempat orang yang garang itu pun tidak mampu untuk segera menundukkan Paksi. Meskipun mereka bersenjata golok, parang dan bindi, namun tongkat baja paksi sulit sekali untuk dapat mereka kuasai. Kita bunuh kelinci ini secepatnya, geram orang yang bertubuh tinggi dan berdada bidang, penuh ditumbuhi rambut yang lebat. Kawan-kawannya tidak menyaut. Namun mereka bertempur semakin garang. Mereka meningkatkan kemampuan mereka sampai ke puncak. Ternyata keempat orang itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi pula. Mereka mampu menekan Paksi sehingga Paksi harus mengerahkan kemampuannya pula. Anak muda itu harus berloncaran dengan cepatnya menghindari serangan-serangan. Yang datang beruntun dari keempat orang lawannya. Namun latihan-latihan Paksi yang berat, membuatnya masih mungkin melindungi dirinya sendiri. Dengan berbagai usaha, keempat orang lawan Paksi berusaha dengan cepat menghentikan perlawanannya, sehingga dengan demikian mereka segera dapat membantu kawan-kawan mereka yang lain, yang semakin terdesak oleh orang-orang yang bermalam di penginapan itu, yang tidak mau kehilangan milik mereka. Tetapi memang tidak mudah untuk dapat menundukan Paksi. Tongkatnya berputaran semakin lama semakin cepat. Benturan-benturan dengan senjata lawan-lawan mereka pun semakin sering terjadi. Namun Paksi masih tetap bertahan. Bunuh anak itu. Cepat, teriak pemimpin sekelompok orang yang datang ke penginapan itu. Tidak seorang pun dari keempat orang itu yang menjawab. Tetapi betapapun mereka memaksakan diri untuk segera mengakhiri pertempuran, namun anak muda itu masih saja memberikan perlawanan dengan tangkasnya. Kemarahan pemimpin kelompok itu rasa-rasanya mulai membakar rubun-ubunnya. Dikerahkannya ilmunya untuk mengakhiri perlawanan Wijang. Tetapi Wijang ternyata mampu mengimbangi ilmunya. Bahkan semakin lama semakin ternyata, bahwa Wijang memiliki beberapa kelebihan dari lawannya itu. Dalam pada itu, pertempuran di halaman itu semakin lama menjadi semakin sengit. Orang-orang yang menginap di penginapan itu semakin lama semakin mempunyai kepercayaan diri. Apalagi jumlah mereka cukup banyak, sehingga mereka dapat bertempur berpasangan dengan kawan-kawan terdekat mereka untuk melawan seorang di antara mereka yang datang untuk merampas milik mereka itu. Perlawanan yang kuat itu sama sekali tidak diduga oleh pemimpin kelompok itu. Seandainya saja tidak ada anak muda yang menghadapinya itu, serta tidak ada anak muda yang mampu bertahan melawan empat orang kawan-kawannya yang terbaik, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka akan dapat menundukkan orang-orang yang berusaha mempertahankan harta bendanya itu bersama pemilik penginapan dan orang-orang upahannya. Namun ternyata bahwa kedua orang anak muda itu ada di antara mereka. Bukan saja pemimpin sekelompok orang yang datang itu saja yang menyadari peran Wijang dan Paksi. Tetapi pemilik penginapan itu pun melihat, bahwa kedua anak muda itu telah berhasil menahan orang-orang yang berilmu tinggi yang akan dapat mengacaukan pertahanannya. Sementara itu, Wijang yang bertempur melawan pemimpin sekelompok orang yang ingin merampas semua milik orang-orang yang menginap itu pun telah meningkatkan ilmunya pula. Kebenciannya kepada haria wisaka karena gerakannya yang telah banyak menelan korban, waktu dan harta benda itu, telah membuat Wijang tidak berpikir panjang. Semua tunas yang memungkinkan tumbuhnya apa yang mereka sebut perjuangan itu harus dipatahkan. Juga usaha untuk membentuk angkatan mendatang itu pun harus dihancurkannya pula. Karena itu, maka setelah bertempur beberapa saat, maka Wijang pun telah memutuskan untuk mengakhiri perlawanan pemimpin sekelompok orang yang akan merampok itu. Menyerahlah, geram Wijang, ini adalah kesempatanmu yang terakhir. Kau akan dibawa ke pajang dan dipenjara sebagai seorang pemerontak. Bukan sebagai seorang perampok, persetan kau, anak muda. Aku akan membunuhmu. Jika kau berkeras, maka akan berlaku pula di sini hukuman bagi seorang pemerontak. Tutup mulutmu, geram orang itu. Wijang tidak berbicara lagi. Tetapi ia pun melihat paksi yang harus bekerja keras untuk mempertahankan diri dari keempat orang lawannya yang berilmu tinggi. Karena itu, maka Wijang pun berniat mengakhiri perlawanan. Orang itu sebelum paksi semakin mengalami kesulitan. Dengan demikian, maka Wijang pun segera meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Sepasang pisau belatinya menyambar-nyambar. Dengan garangnya, sehingga tidak ada kesempatan bagi lawannya untuk mempertahankan diri. Ia berteriak marah ketika pisau. Belati Wijang menyambar dadanya. Namun kemudian justru menyentuh bahunya dan lengannya. Kemarahan pemimpin kelompok itu benar-benar menggetarkan halaman penginapan itu. Teriakan-teriakan dan umpatan-umpatan yang keras dan kasar. Perintah-perintah yang bengis meluncur dari mulutnya, justru karena ia sendiri menjadi putus asa. Sementara itu, empat orang yang berilmu tinggi yang berusaha menekan paksi, menyaksikan kesulitan yang dialami oleh pimpinannya. Karena itu seorang di antara mereka telah meloncat meninggalkan paksi dan berusaha untuk membantu pemimpinnya. Namun usahanya itu sia-sia. Yang dilawannya adalah pangeran benawa yang memiliki ilmu jauh di luar perhitungan mereka. Karena itu, kehadiran seorang kawannya tidak banyak membantu pemimpin kelompok itu. Apalagi darah semakin lama semakin banyak mengalir dari luka-lukanya. Meskipun demikian, kehadiran seorang yang membantunya itu terasa mengganggu bagi Wijang, meskipun menurut. Perhitungannya ada baiknya pula, karena itu berarti mengurangi beban paksi. Ketika keringat semakin membasai punggung Wijang, maka Wijang pun benar-benar telah berniat mengakhiri pertempuran itu. Pemimpin kelompok yang semakin lama menjadi semakin lemah itu tidak berhasil menghindari seragapan pisau belati. Wijang yang mengarah ke lambungnya. Sementara itu, kawannya yang berusaha membantunya dengan menyerang Wijang, tidak berhasil mengenainya. Bahkan sambi berputar, pisau belati Wijang telah menyambar dadanya. Orang itu terdorong beberapa langkah surut. Bersamaan dengan itu, pemimpin kelompok yang datang untuk merampok itu pun tidak lagi berdaya untuk melawan. Lambungnya telah terkoyak oleh pisau belati Wijang, sehingga orang itu pun jatuh terduduk. Tangannya berusaha memegangi lambungnya yang terkoyak. Namun darah sudah mengalir dari luka-luka yang lain di tubuhnya. Maka akhirnya orang itu tidak mampu lagi bertahan. Ia pun kemudian jatuh terguling di tanah. Sementara itu, kawannya yang terdorong surut masih berusaha untuk meloncat menyerang. Namun serangannya itu pun gagal, karena senjatanya sama sekali tidak menyentuh lawannya. Bahkan pisau belati Wijang telah menghunjam di dadanya tembus ke arah jantung. Sementara itu, Paksi yang kehilangan seorang lawan. Mendapat kesempatan lebih banyak untuk menyerang lawan-lawannya. Tongkatnya pun berputar semakin cepat. Ketika seorang lawannya luput menusuk perutnya, Paksi telah memukul tengkuk lawannya itu dengan tongkatnya. Demikian kerasnya sehingga orang itu pun jatuh tersungkur dan tidak akan pernah bangkit untuk selamanya. Pertempuran itu benar-benar merupakan neraka bagi orang-orang yang datang untuk merampok. Kehadiran dua orang anak muda di luar perhitungan mereka, benar-benar telah mengacaukan segala galanya. Sementara itu, pemilik penginapan itu serta orang-orang upahannya pun ternyata telah bertempur dengan gigihnya. Orang-orang yang mempertahankan harta milik mereka pun telah bertempur dengan berani. Saudagar kaya dengan para pengawalnya itu mati-matian berusaha mengusir para perampok yang akan merampas kekayaannya. Ternyata Wijang dan Paksi tidak menghadapi orang-orang itu sebagai perampok. Tetapi mereka menganggap mereka adalah bagian dari satu pemerontakan. Meskipun pemerontakan itu sendiri telah gagal, tetapi beberapa orang pengikutnya ternyata masih bermimpi untuk menyiapkan apa yang disebutnya angkatan mendatang itu. Ternyata tanpa pemimpin mereka, serta orang-orang yang berilmu tinggi, perampok-perampok yang nampaknya garang itu tidak banyak berdaya. Apalagi jumlah mereka lebih kecil dari lawan mereka yang berusaha mempertahankan hak serta milik mereka dibantu oleh pemilik penginapan serta orang-orang upahannya. Ketika kedua orang lawan paksi yang lain pun sudah tidak berdaya pula, maka habislah sandaran kekuatan orang-orang yang datang untuk merampok itu. Beberapa orang di antara mereka telah terluka parah dan bahkan ada pula yang terbunuh. Orang-orang yang marah itu tidak lagi mampu mengendalikan diri. Apalagi mereka yang kawannya atau sanak kadangnya telah terluka pula. Orang-orang upahan yang akan mengawal iring-iringan esok pagi itu telah menjadi marah pula. Seorang di antara mereka ternyata telah terbunuh di pertempuran itu. Seorang lagi terluka parah. Beberapa yang lain terluka ringan. Namun darah telah mengalir dari tubuh mereka pula. Dalam keadaan yang kalut itu, maka beberapa orang di antara mereka yang datang untuk merampas harta milik orang-orang yang menginap di penginapan itu telah berusaha untuk melarikan diri. Tidak ada lagi pemimpin yang mengatur mereka, sehingga mereka pun berlari saja cerai-berai. Namun sebagian dari mereka benar-benar telah kehilangan kesempatan. Orang-orang yang marah itu tidak mau membiarkan mereka melarikan diri. Bahkan seorang berteriak dengan suara menggelegar, kita hancurkan mereka sampai orang yang terakhir, agar tidak ada lagi yang akan mendendam. Namun ternyata ada juga satu dua orang yang berhasil melarikan diri dari halaman penginapan yang telah menjadi neraka itu. Sejenak kemudian, maka pertempuran itu pun telah berakhir. Beberapa sosok mayat tergolek di halaman. Sebagian besar dari mereka justru adalah para perampok. Pemilik penginapan bersama orang-orangnya segera mengumpulkan orang-orang yang malam itu menginap di penginapannya untuk mengetahui, apakah ada di antara mereka yang cedera. Ternyata bahwa seorang pengawal saudagar kaya itu tidak tertolong lagi jiwanya. Dengan sedih saudagar itu duduk merenungi pengawalnya yang setia. Sudah bertahun-tahun ia bekerja padaku, desis saudagar itu. Aku tidak mengira bahwa hidupnya akan berakhir di sini, kawan-kawannya pun menundukkan wajahnya pula. Pengawal yang terbunuh itu adalah orang yang baik. Hubungannya dengan kawan-kawannya pun baik pula. Kita batalkan perjalanan kita, berkata saudagar itu. Besok kita pulang dengan membawa sosok tubuh ini. Para pengawalnya yang lain pun mengangguk. Selain pengawal itu, seorang yang diupah pemilik penginapan itu juga terbunuh. Seorang yang lain terluka parah. Pamannya yang sulit menerima kenyataan tentang. Kemenakannya yang terbunuh itu, masih saja mengguncang-guncang tubuhnya beberapa saat setelah pertempuran selesai. Kau masih terlalu muda untuk mati, ger, desah. Pamannya. Pamannya itulah yang mengajak kemenakannya itu bekerja pada pemilik penginapan itu untuk mengawal orang-orang yang akan menyeberang sungai lewat sasak bambu itu. Tetapi pamannya tidak mengira, bahwa pada suatu saat kemenakannya itu akan terbunuh. Dalam pada itu, selagi orang-orang masih sibuk mengurusi orang-orang yang terbunuh dan terluka, pemilik penginapan itu sempat mencari dua orang anak muda yang dianggapnya menjadi penyelamat bagi penginapannya itu. Tanpa kehadiran kedua orang itu, maka orang-orang yang menginap di penginapan itu tidak akan mampu mempertahankan harta benda mereka. Bahkan mungkin orang-orangnya akan lebih banyak lagi yang menjadi korban. Demikian pula orang-orang yang menginap yang bertahan untuk tidak mau menyerahkan milik mereka. Namun karena kehadiran kedua orang anak muda yang mampu menahan pemimpin sekelompok orang yang akan merampok penginapannya itu, sedangkan yang lain mengikat empat orang berilmu tinggi di antara para perampok itu, maka perampok itu sama sekali tidak berhasil. Bahkan sekelompok perampok itu nampaknya benar-benar telah dihancurkan, sehingga sulit untuk dapat bangkit kembali. Setidak-tidaknya mereka memerlukan waktu yang panjang untuk dapat menghimpun kekuatan sebesar kekuatan yang hancur itu. Sementara itu, pemilik penginapan itu justru telah menuduh kedua orang anak muda itu sengaja disusupkan oleh para perampok untuk mengetahui apakah di antara mereka yang menginap itu terdapat orang-orang kaya yang membawa barang-barang berharga atau mengenakan perhiasan. Tetapi pemilik penginapan itu tidak berhasil menemukannya. Wijang dan Paksi sudah tidak ada di halaman penginapan itu. Sebenarnya lah Wijang dan Paksi berusaha untuk dapat mengikuti sisa-sisa perampok yang berhasil meloloskan diri. Mereka berharap bahwa para perampok yang masih hidup itu dapat membawa mereka berdua kepada pokan yang telah mereka sebutkan. Dengan sigapnya keduanya mengikuti seorang di antara para perampok yang nampaknya sudah terluka. Namun ia masih berhasil melepaskan diri dari tangan para pengawal penginapan yang marah itu. Ternyata orang itu mengikuti lorong yang masih saja semakin naik. Semakin lama semakin tinggi di kaki gunung merapi. Lorong yang mereka lalui pun semakin lama menjadi semakin sulit. Bahkan akhirnya mereka memasuki jalan setapak yang sempit. Memanjat lereng yang kadang-kadang terjal di antara. Gerumbul-gerumbul perdu yang tumbuh di sela-sela bongkah-bongkah batu padas yang basah. Namun akhirnya mereka sampai ke sebuah dataran yang agak luas. Mereka melihat sawah terbentang, bertingkat-tingkat seperti sebuah tangga raksasa menuju ke lambung gunung merapi. Nampaknya tanah pun cukup subur dengan tanaman padi yang nampak hijau segar. Air pun tidak kekurangan. Parit-parit. Yang ada di sela-sela kotak-kotak sawah itu pun mengalir cukup deras. Namun dalam pada itu, langit pun mulai menjadi terang. Wijang dan Paksi melihat orang yang mereka ikuti sudah menjadi sangat lemah. Bahkan orang itu seakan-akan tinggal dapat merangkak untuk bergerak naik lewat jalan yang justru menjadi lebih lebar dan rata dari jalan setapak yang sulit dilalui di sela-sela batu-batu padas. Satu daerah yang nampaknya terpisah, Desis Paksi. Ya, kita tentu sudah berada di lingkungan padepokan yang kita cari. Agaknya padukuhan yang nampak itu adalah padepokan yang disebut-sebut. Apakah kita akan mengikuti terus? Mudah-mudahan orang itu tidak melihat kita. Kita akan menjaga jarak. Tetapi seandainya tanpa orang itu pun kita akan dapat sampai ke padepokan mereka. Namun Wijang dan Paksi pun kemudian tertegun. Mereka melihat dua orang yang datang dari arah Lambung Gunung Merapi. Dengan tergesa-gesa mereka menyongsong orang yang sudah tidak berdaya itu. Kau sendiri seorang di antara mereka bertanya. Wijang dan Paksi pun telah mengetrapkan ilmunya, Aji Saptap Pangrungu, sehingga mereka dapat mendengarkan pembicaraan orang-orang itu. Orang yang merangkak itu terduduk sambil berdesis, ya, aku sendiri. Sudah ada tiga orang yang aku jumpai. Keadaan mereka lebih baik dari keadaanmu. Marilah. Aku bantu kau. Tetapi apakah masih ada orang lain di belakangmu? Aku tidak tahu. Tetapi agaknya aku adalah orang yang mendapat kesempatan terakhir untuk melarikan diri dari neraka. Itu. Kedua orang yang datang itu pun membantu memapah kawannya yang terluka parah itu. Agaknya pengawasan mereka cukup ketat, berkata Wijang. Kita tidak usah pergi sekarang. Kita tahu bahwa padepokan mereka terletak di padukuhan itu. Sawah dan pategalan itu adalah tanah garapan mereka. Daerah ini seperti daerah yang terpisah dari pajang. Wijang mengangguk-angguk. Daerah itu memang disekat oleh bongkah-bongkah batu padas, gumuk-gumuk kecil, lereng yang terjal dan lorong yang rumit dilalui. Namun daerah itu sendiri agaknya merupakan daerah yang subur. Semuanya nampak hijau. Air pun terkenang di mana-mana. Wijang dan Paksi tidak melanjutkan perjalanan mereka mengikuti orang yang dipapah oleh kedua kawannya itu. Mereka memandanginya sampai hilang di balik gerumbul-gerumbul perdu. Namun jalan di hadapan mereka adalah jalan yang termasuk rata dan lebar meskipun memanjat naik. Agaknya jalan itu cukup. Terpelihara sebagaimana parit-parit yang membawa air ke kota-kota sawah. Kita menunggu sampai sore, desis Wijang. Kita menunggu di sini sehari penuh tanpa berbuat sesuatu lalu. Apa yang harus kita lakukan? Kita pergi ke pategalan. Kita mencuri buah-buahan yang dapat membantu menyegarkan tubuh kita sehari ini. Wijang tertawa. Katanya, bagus. Kita tidak dapat berburu binatang, karena jika kita membuat perapian, maka kehadiran kita akan segera dapat dilihat. Namun Paksi pun kemudian bertanya, di mana letak pategalan mereka? Kita akan mencarinya. Tetapi kita tidak tahu, buah-buahan apakah yang mereka tanam. Sementara itu, aku kira di lingkungan ini tidak ada orang berjualan makanan dan minuman, karena lingkungan ini seolah-olah merupakan lingkungan terpisah. Jauh dari padukuhan-padukuhan yang dihuni. Sedangkan di seberang daerah persawahan itu agaknya hutan hereng pegunungan yang lebat. Kau dapat membuka satu lingkungan kecil seperti ketika kau mengembara sebelumnya bertanya Wijang. Agaknya lingkungannya berbeda. Dahulu aku dapat turun ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Nampaknya di sini tidak mungkin aku lakukan. Kecuali itu, akan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mulai dari permulaan. Apakah kita tidak akan lama di sini? Tiba-tiba saja Wijang bertanya. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab, mungkin kita akan lama di sini. Tetapi mungkin pula tidak. Tetapi seandainya kita harus membuka lahan kecil, dari mana kita mendapat benih. Dahulu aku dapat membeli di pasar. Apakah kita juga akan melakukannya di sini, di daerah yang terpisah ini? Jika perlu kita akan turun. Membeli benih dan bekal untuk waktu yang agak panjang. Kita membuka lahan kecil di hutan itu. Aku senang dengan Carrie yang kau lakukan di sisi selatan kaki gunung Merapi itu. Paksi menarik nafas panjang. Memang mereka berdua dapat saja turun untuk membeli bekal dan benih tanaman yang dapat mereka tanam sebagaimana dilakukan paksi sebelumnya. Tetapi mereka tidak dapat setiap saat pergi ke pasar, karena daerah itu seakan-akan telah disekat oleh kerasnya alam di kaki gunung. Namun paksi pun kemudian berkata, kita akan melihat-lihat, apakah yang sebaiknya kita lakukan kemudian. Wijang mengangguk-angguk. Katanya, yang penting, kita akan mencoba mendekati lingkungan pategalan mereka, paksi tertawa. Aku sependapat. Namun keduanya tidak segera meninggalkan tempat itu. Bahkan mereka telah mencari tempat yang lebih baik untuk dapat mengatasi jalan yang memanjat itu. Beberapa saat lamanya mereka duduk bersandar batu-batu. Padas. Sementara itu, matahari pun memanjat semakin tinggi, memanasi kaki gunung merapi. Jalan membujur di antara tanah persawahan itu memang jalan yang sepi. Jalan itu agaknya semata metu dipergunakan untuk penghuni di lingkungan itu. Lingkungan sebuah padepokan yang terpencil. Mungkin jalan itu dibuat agar hasil pandenan dapat diangkut dengan pedati kepada pokan. Mungkin juga pedati itu dipergunakan untuk mengangkut pupuk atau keperluan-keperluan yang lain. Untuk beberapa lama Wijang dan Paksi menunggu. Tetapi mereka tidak melihat seorang pun lewat atau seorang yang lain yang bekerja di sawah. Marilah kita tinggalkan tempat ini, berkata Wijang. Kita akan berada di hutan itu. Nampaknya kita akan lebih aman. Berada di sana. Sambil melintasi bulak yang luas ini, kita akan melihat-lihat pategalan yang nampaknya berada di sebelah padepokan itu. Mereka berdua pun kemudian bangkit berdiri dan melangkah meninggalkan tempat mereka. Tetapi mereka sengaja tidak berjalan melewati jalan yang sepi itu, karena dengan demikian mereka akan lebih mudah dilihat dari kejauhan. Dengan Aji Saptapan dulu mereka memandang bulak yang luas itu. Pematang yang bertingkat-tingkat serta pada pokan di kejauhan. Ternyata mereka tidak melihat seorang pun. Sehingga karena itu, maka mereka berdua menyusuri padang perdu mengitari bulak yang luas itu untuk mencapai hutan hereng gunung di seberang bulak. Wijang dan Paksi pun tidak menemui kesulitan apa-apa. Mereka memasuki hutan yang lebat yang agaknya dihuni oleh berbagai macam binatang buas. Kau harus mempersiapkan diri menghadapi binatang berbisa, berkata Wijang. Paksi mengangguk. Kau masih mempunyai obat penawar racun itu? Masih, jawab Paksi. Diambilnya ramuan obat penawar. Racun yang dikemas dalam buktiran-buktiran kecil, disimpan dalam sebuah kantong kain putih yang diselipkan pada kantong ikat pinggangnya. Ternyata peringatan Wijang itu berarti sekali. Di hutan itu banyak dijumpai berbagai jenis ular dan binatang berbisa. Lainnya, termasuk ketonggeng, berbagai jenis kalah serta laba-laba bersabuk perak. Kita mencari tempat yang paling baik, berkata Wijang, sebelum kita nanti mencari di mana letak pategalan daripada pokan itu. Keduanya menyusuri hutan itu beberapa lama. Telinga mereka yang tajam pun mendengar suara gerojogan kecil serta aliran air yang tidak begitu deras. Sebuah sungai kecil, desis Wijang. Keduanya pun segera menuju ke sungai kecil itu. Mereka berhenti di atas lereng yang agak curam. Di bawah lereng itu mereka melihat aliran air yang tidak begitu deras. Sebuah gerojogan kecil meluncur dari seberang, menimpa batu padas di bawahnya. Seperti sungai mu, berkata Wijang. Sungai ku? Ya, sungai mu yang banyak ikannya itu. Sebuah gerojogan yang di belakangnya ada lubang goanya. Tetapi gerojogan itu cukup besar untuk menutup lubang goa. Gerojogan sungai ini hanyalah sebuah gerojogan kecil. Ya, Wijang tertawa, tetapi di genangan air di bawahnya tentu banyak ikannya. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, marilah kita turun, keduanya pun segera menuruni tebing yang curam. Tetapi tidak terlalu dalam. Demikian mereka sampai di tepian, maka paksi pun berdesis, kau benar. Di situ pun banyak ikannya. Tempat ini belum pernah dijamah oleh seseorang. Bahkan para cantrik daripada pokan itu pun tentu belum pernah sampai ke tempat ini. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, mungkin sekali. Tetapi lihat, ada sebuah kebon pisang. Ya, seperti kebon pisangmu. Tidak hanya pisang. Di seberang juga banyak pohon nanas dan nampaknya pohon salak. Pohon-pohon liar. Marilah kita naik keseberang. Keduanya pun segera memanjat pula sampai ke atas lereng yang berseberangan. Apakah benar bahwa tempat ini belum pernah dijamah? Orang bertanya paksi tiba-tiba. Kenapa? Apakah tangga batu padas ini tidak dibuat oleh tangan seseorang? Wijang mengerutkan dahinya. Memang agak aneh. Ada tiga atau empat metu tangga di tempat yang paling terjal. Nampaknya tangga pada batu padas itu bukan kebetulan saja ada di situ. Namun seandainya tangga itu dibuat oleh seseorang, maka tentu sudah lama sekali, karena permukaannya sudah kabur. Di seberang sungai kecil itu memang terdapat beberapa gerumbul pohon pisang. Namun keduanya menjadi ragu, bahwa nanas dan salak itu benar-benar liar sejak jenis tanaman itu tumbuh di sana. Meskipun saat itu tanaman itu nampaknya benar-benar liar. Tetapi rasa-rasanya keduanya tumbuh di tempatnya masing-masing, sebagaimana beberapa gerombol pohon pisang. Di sebelah lain, terdapat hutan bambu yang lebat. Kemudian hutan hereng gunung yang ditumbuhi petohonan raksasa yang sudah tua, sehingga batangnya pun menjadi sangat besar. Kita tidak usah mencari pategalan para cantrik untuk mencuri buah-buahan. Di sini kita menemukan banyak pisang nanas dan salak yang jumlahnya tidak terhitung. Di air itu kita dapat menangkap ikan seberapa kita mau. Jika kita terpaksa membuat perapian, kita akan membuatnya malam hari, berkata Wijang. Ya, sahup paksi, kita sudah mendapatkan yang kita perlukan di sini. Besok kita dapat turun untuk membeli bekal kebutuhan kita beberapa hari. Kita akan berada di sini dengan aman, karena para cantrik itu tidak pernah datang kemari. Wijang mengangguk-angguk. Namun nampaknya Wijang sedang memperhatikan sesuatu. Dengan dahi yang berkerut ia pun bertanya, Kau melihat pohon-pohon kelapa itu? Ya, apakah pohon kelapa itu dapat tumbuh sendiri di situ? Mungkin di bagian atas sungai ini tumbuh sebatang pohon kelapa. Buahnya yang tua dan kering jatuh dan hanyut di bawah air. Mungkin sampai di sini dan tumbuh beberapa batang di sebelah menyebelah sungai. Namun dari mana pohon kelapa yang tumbuh di bagian atas dari sungai ini? Besok kita akan melihat-lihat lebih jauh. Ya, sekarang kita mencari tempat terbaik untuk beristirahat. Ada beberapa pohon kelapa yang dapat kita ambil daunnya. Kita akan menganyamnya dan membuat atap sebuah gubuk kecil. Wijang tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera melangkah menuju sebatang pohon kelapa. Apa yang akan kau lakukan? Wijang bertanya paksi. Memotong beberapa pelepah. Biarlah aku yang memanjat apa bedanya? Kau dapat memanjat pohon kelapa? Wijang tertawa. Katanya, jika aku tidak dapat memanjat, kau akan melihatnya bahwa aku tidak akan sampai ke atas. Ternyata Wijang adalah seorang yang pandai memanjat. Dalam waktu pendek ia sudah berada di atas pelepah kelapa dengan beberapa jenjang buahnya yang sudah tua. Sejenak kemudian, dengan pisau belatinya, Wijang telah memotong beberapa pelepahnya dan mengambil dua kelapa yang masih muda. Tetapi Wijang justru tidak mengusik kelapa yang sudah tua. Biarlah yang tua itu jatuh dengan sendiri dan dibawa aliran. Sungai turun ke bawah. Buah itu tentu akan tumbuh di sebelah menyebelah sungai ini pula. Atau bahkan hanya sampai di dataran dan tumbuh di sana memagari sebuah sungai yang menjadi semakin besar, berkata Wijang kepada diri sendiri. Demikianlah, pada hari itu Wijang dan Paksi telah menyiapkan sebuah gubuk bambu kecil di atas tanah yang luang di pinggir sungai yang akhirnya tidak begitu deras itu. Tetapi yang dilekuk-lekuknya tempat air menggenang itu terdapat banyak sekali ikannya. Setelah gubuk sederhananya siap, maka kedua orang itu pun telah mandi dan membersihkan diri. Kemudian, mereka pun telah menelusuri jalan yang telah mereka tempuh, keluar dari lingkungan hutan yang lebat itu. Sebentar lagi malam gelap. Jangan kehilangan arah jika kita nanti kembali ke gubuk kita itu, berkata Wijang. Tidak. Aku sudah menandai beberapa batang pohon, jawab Paksi. Hampir tiba waktunya untuk mendekati pada pokan itu, Paksi mengangguk-angguk. Waktu ia menengadahkan wajahnya ke langit, maka senja pun telah mulai turun. Dengan sangat berhati-hati, kedua orang itu pun menyusuri padang perdu melingkari bulak-bulak sawah yang luas. Mereka kemudian menyusuri pematang sambil terbungkuk-bungkuk, merayap mendekati pada pokan. Dengan ketajaman penglihat mereka serta ketajaman pendengaran mereka, keduanya yakin bahwa tidak ada orang yang berada di dekat mereka. Dengan demikian, maka semakin lama mereka pun menjadi semakin mendekati pada pokan yang menurut dugaan Wijang dan Paksi adalah pada pokan yang dipimpin oleh orang yang bernama Lenglengan. Namun keduanya tertegun ketika ketajaman penglihatan. Mereka menangkap bayangan empat orang yang berjalan sambil membawa tombak pendek. Mereka berjalan menyusuri jalan yang sepi di sekitar padukuhan mereka. Ternyata mereka cukup berhati-hati, berkata Wijang. Apakah mereka sedang meronda desispaksi? Nampaknya memang begitu. Agaknya mereka tidak yakin. Bahwa pada pokan mereka telah tersekat dari dunia luar, sehingga tidak ada orang yang akan pernah datang mengunjunginya, ternyata kita sampai juga di sini. Ya, Wijang tertawa-tertahan. Sebelah telapak tangannya menutup mulutnya. Tetapi mungkin maksud mereka tidak begitu. Bukannya. Karena mereka tidak yakin bahwa tidak akan ada orang lain yang datang ke padepokan mereka. Tetapi mereka justru menjaga agar orang-orang yang ada di padepokan itu tidak melarikan diri, Wijang menarik nafas panjang. Katanya, jika demikian, aku harus menertawakan diriku sendiri. Tetapi bagaimana jika yang melarikan diri itu justru yang sedang meronda? Paksilah yang tertawa pendek. Katanya, nasib buruk bagi padepokan itu. Sejenak kemudian, setelah orang-orang yang meronda berkeliling itu lewat, maka Wijang dan Paksi pun merayap semakin dekat dengan padepokan itu. Beberapa saat kemudian, mereka telah berada di luar dinding padepokan. Sebuah padepokan yang cukup luas. Hampir seluas sebuah padepokan kecil. Di seputar padepokan itu terdapat dinding yang terbuat dari batang kelapa utus yang berderet dipotong rampak cukup tinggi. Wijang dan Paksi dengan sangat berhati-hati mengelilingi padepokan itu. Ada beberapa pintu gerbang yang sudah tertutup rapat. Namun satu di antara pintu gerbang itu agaknya adalah pintu gerbang utama. Agaknya tidak ada tempat yang baik untuk mencoba memanjat naik. Tidak ada dahan pepohonan yang mencuat ke atas dinding. Meskipun demikian, Wijang dan Paksi masih juga berusaha meyakinkannya. Untuk beberapa saat mereka duduk melekat dinding sambil Mendengarkan suara yang mungkin dapat mereka tangkap dengan Aji Sabta Pangrunglu. Ada sesorah, berkata Wijang hampir berbisik. Ya, Paksi berdesis. Keduanya terdiam. Mereka mencoba mendengarkan apakah ada orang di balik dinding batang pohon kelapa utuh itu. Namun keduanya tidak dapat melihat tembus ke dalam, karena di bagian dalam jajaran batang pohon kelapa itu ditempelkan kepang bambu yang cukup rapat. Aku akan meloncat naik, berkata Wijang. Paksi termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian, berhati-hatilah. Sejenak kemudian, dengan sedikit ancang-ancang, Wijang meloncat menggapai bibir dinding batang pohon kelapa itu. Dengan tangkasnya ia pun menggeliat, sehingga sejenak kemudian, Wijang telah berada di atas dinding. Wijang pun segera bertiarap dan melekatkan tubuhnya pada dinding kayu itu. Untuk beberapa saat Wijang mengamati keadaan. Nampaknya di sekitar tempat itu memang sepi. Tidak ada seorang pun yang bertugas berjaga-jaga. Tidak pula ada yang meronda berkeliling. Wijang pun memberi isyarat kepada paksi untuk segera naik pula ke atas dinding padepokan itu. Beberapa saat kemudian, keduanya sudah berada di dalam lingkungan padepokan. Sementara itu malam menjadi semakin gelap. Di bangunan-bangunan yang terdapat di dalam padepokan itu, lampu minyak telah menyala. Nampaknya penjagaan di dalam lingkungan dinding. Padepokan itu tidak terlalu ketat. Agaknya orang-orang di dalam padepokan itu sama sekali tidak pernah menduga, bahwa ada orang lain yang datang memasuki padepokan itu. Dengan demikian, maka dugaan Wijang dan paksi pun menjadi semakin kuat, bahwa orang-orang yang meronda di luar dinding padepokan justru lebih banyak mengawasi agar tidak ada orang yang keluar dari padepokan. Beberapa saat kemudian, dengan menyusup di sela-sela gerumbul-gerumbul perdu dan tanaman-tanaman di sela-sela bangunan yang ada di padepokan itu, Wijang dan paksi menjadi semakin dekat dengan bangunan utama padepokan itu. Kau dengar semacam sesorah dasis Wijang. Paksi mengangguk. Namun mereka tidak perlu bertanya-tanya lebih panjang lagi. Sejenak kemudian, mereka melihat seisi padepokan itu berkumpul di depan pendapa bangunan induk padepokan itu. Beberapa buah honcor dipasang di seputar halaman yang cukup luas. Dari tempat mereka bersembunyi, mereka sudah dapat mendengarkan dengan jelas kata demi kata yang diucapkan oleh seorang yang bertubuh tinggi tegap, berdada bidang dan berkumis tebal, yang berdiri di tangga pendapa bangunan induk itu. Orang itu tidak mengenakan bajunya, tetapi disangkutkan saja bajunya di pundaknya. Sebuah keris terselit tidak di punggung, tetapi di dadanya. Namun Wijang pun kemudian menggamit paksi ketika dilihatnya lima orang yang terikat pada patok-patok kayu di halaman itu dihadapan orang-orang yang berdiri di halaman bangunan induk padepokan itu. Siapakah mereka? Apakah ada orang yang mencoba mendekati padepokan ini dan berhasil ditangkap bertanya Wijang dan paksi di dalam hatinya? Namun mereka pun kemudian mencoba untuk menangkap isi kata-kata orang yang berdiri di tangga itu. Tetapi karena mereka tidak mendengar jelas apa yang dikatakan sebelumnya, maka yang mereka dengar pun tidak terlalu banyak dapat mereka mengerti. Laksanakan hukuman itu sekarang. Yang dapat bertahan hidup akan hidup terus. Yang akan mati, biarlah mati, kelima orang yang diikat itu nampak letih dan lemah. Bahkan ada di antara mereka yang luka-luka. Sinar roncor di sekitarnya terayung dihembus angin. Wijang pun tiba-tiba menggamit paksi sambil berbisik di telinganya, apakah? Mereka orang-orang yang berhasil melarikan diri saat mereka merampok di manjung. Paksi mengangguk-angguk kecil sambil berdesis perlahan, nampaknya memang begitu. Dalam pada itu, lima orang yang membawa sepotong rotan telah melangkah maju mendekati kelima orang yang akan menjalani hukuman itu. Lima orang yang rata-rata memiliki tubuh yang besar dan kuat. Kelima orang yang terikat itu sama sekali tidak berdaya menghadapi nasibnya yang buruk. Mereka hanya dapat memandangi orang-orang yang berdiri di hadapan mereka dengan rotan di tangannya. Sorot meti mereka lah yang seakan-akan memohon belas kasihan. Tetapi mulut mereka tetap terkatup rapat. Mereka adalah pengecut yang membiarkan kawan-kawannya mati atau tertangkap. Tetapi aku yakin, tidak seorang pun di antara mereka yang tertangkap akan bersedia membuka mulutnya sampai akhir hayatnya. Orang yang berdiri di tangga itu pun terdiam sejenak. Kemudian katanya, atas namaki gede lenglengan, aku perintahkan untuk menghukum orang-orang itu sesuai dengan keputusan yang telah dijatuhkan kepada mereka. Kelima orang yang membawa rotan itu pun melangkah maju. Mereka pun segera melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka, mencambuk orang-orang yang dianggap pengecut dan membiarkan kawan-kawan mereka mati atau tertangkap. Dengan demikian dugaan Wijang dan Paksi menjadi semakin kuat, bahwa kelima orang yang dipukul dengan rotan itu adalah para perampok yang telah gagal menjalankan tugas mereka. Wijang dan Paksi hanya dapat menarik nafas panjang. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa menyaksikan kebengisan orang-orang dari padepokan itu. Padepokan yang memang mereka cari. Karena padepokan itu agaknya dipimpin oleh seorang yang disebut ki gede lenglengan. Ternyata setiap orang harus mengalami sepuluh kali pukulan rotan oleh orang-orang yang memiliki tenaga dan kekuatan yang sangat besar. Sedangkan kelima orang itu pun sama sekali tidak berbelas kasihan terhadap kawan-kawannya sendiri. Namun Wijang dan Paksi harus mengagumi kesetiaan kelima orang yang sedang dihukum dengan pukulan rotan itu. Tidak seorang pun di antara mereka yang mengeluh. Mereka masih juga mengangkat wajah mereka dan memandang orang-orang yang mengayunkan rotan ke tubuh mereka itu. Namun ketika kelima orang itu selesai memukul sampai sepuluh kali, maka tiga orang di antara kelima orang itu tidak mampu bertahan. Kepala mereka terkulai dengan lemahnya. Sementara itu, tubuh mereka pun bergayut pada tali-tali yang mengikatnya. Ketiga orang itu adalah orang-orang yang sebelumnya memang sudah terluka. Demikian kelima orang yang melaksanakan hukuman itu bergeser menjauh, seorang yang rambutnya putih melangkah maju. Disentuhnya tubuh-tubuh yang lemah itu di leharnya. Kemudian dia angkatnya wajah-wajah yang terkulai lemah. Akhirnya orang berambut putih itu pun berkata, dua di antara mereka tidak mampu bertahan lagi. Kedua-duanya meninggal dengan tubuh terikat di patok-patok itu. Seorang lagi pingsan dan dua yang lain masih mampu bertahan. Mudah-mudahan mereka bertiga masih dapat bertahan hidup untuk selanjutnya, sehingga dapat menegus kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Wijang pun kemudian berdesis perlahan, itukah yang disebut Kigede Lenglengan? Mungkin, sahut paksi. Namun ternyata dugaan mereka keliru. Orang berambut putih itu bukan Kigede Lenglengan. Karena demikian orang itu bergeser menjauh, seorang yang keluar dari ruang dalam. Bangunan induk pada pokan berteriak, Kigede Lenglengan akan menemui orang-orang yang mendapat hukuman itu. Orang-orang yang berada di halaman pun nampak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan pemimpin. Mereka yang menamakan dirinya Kigede Lenglengan itu. Halaman itu menjadi sepi. Tidak seorang pun yang bergerak. Bahkan ujung jari kakinya sekalipun. Angin pun rasa-rasanya ikut pula berhenti berdesir, sehingga tidak selembar daum pun yang bergetar. Nyala oncor-oncor yang ada di halaman itu pun menjadi tegak dan tidak lagi menggeliat disentuh angin. Wijang pun menggamit paksi untuk memberi isyarat bahwa mereka pun harus berhati-hati. Mereka tidak boleh menyentuh apapun yang dapat menimbulkan gerak. Terutama di daunan. Mereka pun tidak boleh menimbulkan bunyi apapun, termasuk bunyi pernafasan mereka. Paksi pun menyadari, bahwa Kigede Lenglengan adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Gerak yang paling lembut pun akan dapat dilihatnya. Demikian pula bunyi yang sangat perlahan sekali, akan dapat didengarnya. Namun Wijang dan Paksi adalah orang-orang yang terlatih pula, sehingga mereka dapat menempatkan diri mereka, agar kehadiran mereka tidak diketahui oleh Kigede Lenglengan. Ternyata perhatian Kigede Lenglengan itu ditujukannya kepada lima orang yang baru saja mendapat hukuman. Tiba-tiba saja Kigede Lenglengan yang berdiri di pendapat itu turun. Ia langsung mendekati laki-laki yang mati terikat di patok kayu itu. Wijang dan Paksi hampir saja tidak dapat menahan diri untuk saling berbicara. Mereka melihat Kigede Lenglengan itu memeluk seorang di antara mereka yang terbunuh oleh hukuman cambuk itu. Gana, suara Kigede Lenglengan bergetar, kenapa kau harus mati dengan keras seperti ini? Selama ini kau telah mengabdikan dirimu bagi perjuangan panjang yang tidak berkesudahan ini. Namun tiba-tiba kau tergelincir dengan membuat kesalahan sehingga kau harus dihukum. Sebenarnya aku tidak akan sampai hati menghukumu. Tetapi keadilan harus ditegakkan di sini. Kigede itu menangis. Benar-benar menangis. Bahkan terisak-isak. Ketika ia melepaskan orang yang disebutnya Gana itu, maka dipeluknya seorang lagi yang terbunuh pula. Kenapa kau mati, sombro? Kau orang baik. Hukuman yang aku berikan adalah hukuman yang paling ringan. Aku tahu bahwa daya tahan tubuhmu sangat tinggi. Tetapi kenapa kau mati? Kigede Lenglengan itu pun mengguncang-guncang tubuh. Yang bergayut pada tali pengikatnya itu. Namun tubuh itu sudah tidak bergerak sama sekali. Kemudian Kigede pun mendekati orang yang sedang pingsan. Dengan lantang ia pun berkata, rawat orang ini baik-baik. Demikian pula kedua orang yang lain. Mereka harus segera sembuh. Tugas yang lain masih banyak menanti. Kigede Lenglengan itu pun kemudian menyentuh kedua orang yang masih bertahan untuk tetap sadar sepenuhnya itu. Katanya, kalian akan segera sembuh. Tugas kalian akan menjadi semakin berat di masa-masa mendatang. Sadari itu. Kigede Lenglengan itu pun meninggalkan orang-orang yang masih tetap terikat di patok-patok kayu itu. Sambil berdiri di atas tangga pendapa, Kigede Lenglengan itu berkata lantang, tidak ada tugas yang boleh gagal. Orang-orang yang gagal menjalankan tugas akan dihukum meskipun aku sendiri harus menangisinya. Perjuangan kita masih panjang. Angkatan mendatang sedang kita tempat di sini untuk menjadi angkatan yang terpercaya. Tertangkapnya haria wisaka bukan berarti bahwa perjuangan kita terhenti. Perjuangan kita tidak tergantung kepada seseorang. Tetapi kepada kita semuanya. Karena itu, siapa di antara kita yang meremahkan perjuangan ini, akan mendapat hukuman yang pantas. Siapa yang berhianat kepada kawan-kawannya dan membiarkan mereka terjebak dalam kesulitan, akan mendapat hukuman yang seimbang dengan kesalahan yang dilakukan, semuanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Suasana di halaman itu terasa hening mencengkam. Namun sejenak kemudian terasa angin bertiup perlahan-lahan. Gedauna nampak bergerak-gerak. Demikian pula nyala oncor-oncor di halaman itu mulai menggeliat. Nampaknya Gede Leng-Lenggan tidak lagi ingin berbicara. Tiba-tiba ia pun memutar tubuhnya dan melangkah masuk ke ruang dalam. Yang kemudian berbicara adalah orang yang bertubuh tinggi besar dan berdada bidang itu. Dengan suaranya yang mengguntur orang itu pun berkata, kembalilah ke dalam barah kalian masing-masing. Perintah-perintah berikutnya akan diberikan kemudian. Kecuali mereka yang bertugas merawat orang-orang yang mendapat hukuman ini. Wijang pun kemudian telah menggamit paksi. Dengan cepat mereka berdua meninggalkan tempatnya dan bergeser menyelinap di antara gerumbul-gerumbul perdo menuju ke bagian belakang dari padepokan itu. Di bagian belakang padepokan itu mereka menemukan halaman yang tidak terlalu luas. Di halaman itu terdapat kolam-kolam ikan. Di antara kolam-kolam itu tertanam beberapa jenis pohon buah-buahan. Inikah pategalan mereka? Tentu tidak sesempit ini. Tentu ada di bagian lain. Halaman ini agaknya khusus tempat mereka memelihara ikan. Di halaman bagian belakang dari padepokan itu wijang dan paksi merasa lebih aman. Agaknya tempat itu tidak pernah mendapat pengawasan di malam hari. Dan bahkan mungkin juga tidak di siang hari, karena seisi padepokan ini merasa bahwa dunianya terpisah dari dunia luar. Dari bagian belakang padepokan itu, maka wijang dan paksi pun merasa aman pula untuk meloncat keluar dari padepokan. Dengan hati-hati keduanya pun merayap menjauhi padepokan itu. Mereka telah memberikan tanda, di mana mereka sebaiknya masuk dan keluar dari padepokan itu. Malam itu juga keduanya berusaha kembali ke gubuk mereka. Dalam gelapnya malam, mereka memerlukan waktu berlipat untuk sampai ke gubuk mereka. Di dini hari keduanya pun berbaring di atas dua helai ketepe. Yang dianyam dari daun kelapa. Namun keduanya tidak langsung dapat tidur. Keduanya masih juga berbincang beberapa lama. Aku belum melihat adikku, desis paksi. Kita tidak tergesa-gesa. Kita harus sabar dan berhati-hati, paksi menarik nafas dalam-dalam. Tidurlah, berkata wijang. Biarlah aku berjaga-jaga agar kita tidak menjadi makanan harimau tanpa perlawanan. Kau sajalah yang tidur. Sulit bagiku untuk dapat tidur, wijang tertawa. Katanya, jika demikian, kita berdua tidak tidur malam ini. Tidak apa-apa. Besok kita tidak diburu oleh kerja apapun, sebenarnya lah keduanya memang tidak tidur malam itu. Menjelang fajar keduanya sudah bangkit. Keduanya pun kemudian turun ke pancuran kecil di pinggir kali itu. Ketika matahari terbit, maka keduanya pun telah bersiap-siap untuk menelusuri sungai kecil itu. Mereka ingin melihat-lihat, apakah yang ada di tepian sungai itu di arah yang lebih tinggi. Kita makan pisang, berkata paksi. Ya, kita dapat makan masing-masing dua atau tiga buah. Itu sudah terlalu banyak bagi kita. Paksi mengangguk. Sementara Wijang pun berkata, dalam satu jenis laku yang harus aku jalani, dalam tiga hari hanya makan sebuah pisang saja sehari dan seteguk air putih. Ternyata aku dapat bertahan dalam keadaan kewadagan yang cukup baik. Keadaannya memang berbeda, sahut paksi. Dalam menjalani laku, kita dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan dalam keadaan yang wajar. Wijang tersenyum. Katanya, jika demikian, anggap saja kita sekarang sedang menjalani laku. Paksi pun tertawa pula. Sejenak kemudian, setelah makan masing-masing dua buah pisang raja, keduanya telah berangkat menelusuri tebing sungai. Sekali-sekali Wijang dan paksi melihat sesuatu yang menarik perhatian mereka. Agaknya tebing sungai yang mereka lewati itu pernah disentuh tangan seseorang. Kau lihat patok bambu itu, paksi bertanya Wijang. Paksi mengangguk. Katanya, ya. Tidak mungkin patok itu begitu saja tertancap di situ dengan sendirinya. Nampaknya seperti tanda-tanda. Mungkin pada suatu hari, di tempat ini lewat atau mungkin tersesat seseorang. Tetapi mungkin orang itu dengan sengaja melihat-lihat keadaan tempat ini dan meninggalkan tanda-tanda. Paksi tidak menjawab. Namun keduanya melangkah terus, menyusuri pinggiran sungai kecil yang bertebing curam tetapi tidak begitu dalam itu. Lingkungan yang mereka lalui memang merupakan lingkungan yang sulit. Batu-batu padas yang licin. Gerumbul-gerumbul perdu, dan ketika mereka menyusup semakin tinggi. Maka mereka pun melalui bagian dari hutan hereng gunung yang semakin lebat. Tetapi keduanya tidak berhenti. Setiap kali mereka melihat pertanda yang ditinggalkan oleh tangan seseorang. Wijang dan paksi itu terkejut ketika melihat di sela-sela hutan hereng gunung itu ada satu dataran yang terbuka. Tidak terlalu luas, di pinggir sungai kecil itu. Dengan ragu-ragu keduanya melangkah mendekati dataran yang terbuka itu. Bukan merupakan dataran terbuka yang kebetulan saja berada di lekuk sebuah hutan. Tetapi dataran itu ternyata merupakan dataran bekas garapan tangan seseorang. Demikian keduanya muncul dari hutan yang lebat melangkah memasuki dataran yang terbuka itu, maka tiba-tiba saja angin yang kencang telah bertiup tanpa diduga-duga. Demikian tiba-tiba sehingga kedua orang itu terpental kembali dan jatuh di antara pohon-pohon raksasa hutan hereng gunung itu. Dengan serta merta keduanya pun bangkit berdiri. Terasa nafas mereka menjadi terengah-engah. Keduanya terkejut sekali mengalami peristiwa yang demikian tiba-tiba itu. Namun demikian mereka bangkit berdiri, angin itu sama sekali sudah tidak bertiup lagi. Semuanya menjadi tenang, dedaunan pun tidak bergoyang lagi. Wijang pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita berhadapan dengan ilmu yang sangat tinggi. Ya, rasa-rasanya tidak mungkin kita mengatasinya, kita akan mencoba sekali lagi. Kita akan mengerahkan kemampuan kita untuk bertahan. Seberapa jauh kekuatan ilmu itu mampu mendorong kita dan melemparkan kita kembali ke dalam hutan ini. Paksi pun mengangguk-angguk. Ia pun segera membuat ancang-ancang. Dikerahkannya segenap kemampuannya untuk melawan arus angin yang sangat kencang itu. Wijang pun telah membuat ancang-ancang itu. Sejenak kemudian, keduanya pun telah bersiap di bibir hutan itu. Dengan mengerahkan segenap kekuatan, kemampuan dan pegangan ilmu yang mereka miliki, maka keduanya telah melangkah memasuki dataran yang terbuka itu sekali lagi. Namun demikian mereka melangkah masuk, maka angin pun telah berhembus dengan kencangnya mendorong keduanya kembali ke dalam hutan. Namun keduanya berusaha untuk bertahan. Mereka telah mempersiapkan diri untuk melawan angin yang keras itu. Untuk beberapa saat keduanya dapat bertahan. Namun kemudian, Paksi pun mulai menjadi goyah. Kakinya mulai bergetar, sementara tanah tempatnya berpijak seakan-akan perlahan-lahan mulai bergeser pula. Namun Wijang masih tetap berdiri di tempatnya. Kekuatan, kemampuan dan pegangan ilmunya dikerahkannya. Kakinya seakan-akan telah menghunjam ke bumi sehingga Wijang itu tidak tergoyahkan oleh dorongan angin yang demikian kerasnya. Bahkan Wijang itu pun kemudian berkata, Ulurkan tongkatmu kepadaku. Paksi tidak menjawab. Tetapi diulurkannya tongkatnya kepada Wijang. Wijang telah menyambar ujung tongkat itu sambil berkata, berpeganglah rat-rat. Mudah-mudahan kita tidak akan hanyut. Paksi pun berpegang tongkatnya dengan eratnya, sementara ujung yang lain dari tongkatnya itu dipegang oleh Wijang. Dengan demikian, maka Paksi pun seakan-akan telah bergayut pada kekuatan kemampuan ilmu Wijang, meskipun Paksi sendiri juga ikut berusaha untuk tidak terlempar kembali ke dalam hutan. Sejenak kemudian angin pun meredah. Kedua orang itu masih berdiri di tempatnya. Paksi masih berpegangan tongkatnya yang ujungnya yang lain dipegang oleh Wijang. Dalam pada itu, selagi keduanya masih merasa dibayangi oleh hembusan angin yang sangat kuat itu, dari dalam hutan di seberang mereka melihat seseorang melangkah menguat gerumbul-gerumbul perdu, keluar memasuki dataran yang terbuka itu pula. Seorang yang sudah tua. Janggut dan rambutnya yang terjuntai di bawah ikat kepalanya yang lusuh sudah nampak putih seperti perak. Sementara itu, orang tua itu pun mengenakan baju dan kain panjang yang lusuh pula. Berhati-hatilah, Paksi, pesan Wijang, kita akan berhadapan langsung dengan orang yang telah menghembuskan angin yang melemparkan kita kembali ke dalam hutan itu. Paksi pun menjadi sangat berhati-hati. Wijang sudah tidak lagi memegang tongkatnya di tanah. Jika sekali lagi ia terdorong oleh kekuatan angin yang sangat besar itu, ia akan menopang tubuhnya pada tongkatnya itu. Bukan hanya anginnya saja yang akan dapat melemparkan mereka kembali ke dalam hutan, atau bahkan melemparkan mereka ke dunia yang lain, karena ilmu orang itu tentu sangat tinggi. Namun orang tua yang berjanggut putih dan berpakaian lusuh itu telah mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Sambil membungkuk hormat orang itu pun berkata, Aku mengucapkan selamat datang kepada anggar berdua. Wijang dan Paksi masih berdiri di tempatnya. Mereka benar-benar harus berhati-hati. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang itu. Ketika orang itu berjalan semakin dekat, maka keduanya pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi orang tua itu masih tetap mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Bahkan beberapa langkah dari kedua orang yang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan itu, orang tua itu pun mengangguk hormat sambil berdesis perlahan, Selamat datang di lingkungan yang buruk ini, pangeran. Maaf, aku tidak dapat menyebutkan, siapakah anggar yang seorang lagi? Wijang terkejut. Kemudian ia pun menakupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya pula sambil berdesis, Hormatku, Kiai. Tetapi dari mana Kiai dapat mengenali aku? Cincin di jari-jari pangeran itu menyatakan bahwa anggar adalah pangeran benawa, putera Kangjeng Sultan Hadi Wijaya di Pajang. Wijang pun baru menyadari bahwa cincin kerajaan itu masih tetap dikenakannya. Justru cincin yang diburu oleh banyak orang. Jika ia masih saja mengenakan cincin itu, maka mungkin sekali akan timbul masalah di luar tujuan kepergiannya ke kaki gunung merapi itu. Karena itu, maka ia pun harus tetap berhati-hati. Meskipun orang tua itu bersikap ramah dan hormat kepadanya, mungkin saja tiba-tiba ia menjadi garang karena cincin yang dikenakannya itu. Kenapa aku lupa tidak melepasnya saja, berkata Wijang di dalam hatinya. Tetapi sudah terlambat untuk melakukannya. Orang tua yang berilmu tinggi itu sudah melihat cincin yang dikenakannya. Orang ini tentu memiliki ilmu saptapan dulu atau sejenisnya, berkata Wijang di dalam hatinya pula, sehingga dari jarak yang panjang ini, ia dapat melihat cincin di jariku. Namun agaknya orang tua itu melihat keraguan di wajah Wijang dan Paksi. Keduanya masih saja bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat timbul karena kehadiran orang tua yang telah melihat cincin kerajaan di jari pangeran menawa itu. Ampun, pangeran, berkata orang tua itu, aku tidak akan menyalahkan pangeran dan anggar yang seorang lagi, jika pangeran mencurigai aku. Siapakah kau, Kiei berkata Wijang. Ampun, pangeran, aku adalah seorang yang asing sejak semula. Yang sudi menyebut namaku, aku bernama Kieajar Permati. Kieajar Permati, Wijang mengulang. Di mana Kieajar tinggal? Aku tinggal di tengah-tengah hutan ini, pangeran. Di pinggir kali kecil ini. Dengan siapa Kieajar tinggal sendiri, pangeran? Sendiri? Ya, pangeran. Sendiri. Bagaimana Kieajar dapat tinggal sendiri di tempat terpencil ini? Ceriterannya panjang, pangeran. Jika saja pangeran bersedia singgah, aku akan menceritrakannya dalam hubungannya dengan padepokan itu. Nampaknya pangeran sedang melacak para pengikut haria wisaka yang ada di padepokan itu. Dari mana Kieajar tahu? Aku memang tinggal terpencil di sini, pangeran. Tetapi setiap kali aku berada di pajang. Hari ini aku berada di pajang, besok aku sudah berada di sini lagi. Aku sudah mendengar cerita orang di pajang, bahwa haria wisaka sudah tertangkap setelah Kie Tumenggungsar Pabiwada tertangkap. Aku pun mendengar bahwa beberapa orang anak muda telah dibawa keluar dari pajang dan dibawa kepada pokan watu kambang yang sekarang dipimpin oleh Kie Gede Lenglengan. Apakah Kie Ajar mengenal haria wisaka dan Kie Tumenggungsar Pabiwada? Secara pribadi belum, pangeran, dengan Kie Gede Lenglengan? Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Jika pangeran dan anggar tidak berkeberatan, aku mohon singgah di pondokku. Sederhana sekali. Tetapi lebih rapat dari gubuk yang pangeran buat beberapa puluh patok di urutan sungai ini? Kie Ajar sudah melihat gubuk ke tepe yang kami buat aku melihat bagaimana pangeran membuatnya. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, orang tua itu pun berkata, Aku juga tidak menyalahkan pangeran jika pangeran masih mencurigai aku. Wijang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berpaling kepada paksi sambil berkata, Marilah kita singgah di pondok Kie Ajar permati. Jika pangeran dan anggar bersedia, pondokku sudah tidak terlalu jauh lagi. Tinggal menguak hutan di seberang dataran terbuka ini, maka pangeran akan menemukan sebuah halaman yang menurut ukuran rumah di padukuhan, terlalu luas. Tetapi di hutan ini, sebidang tanah seluas itu tidak berarti apa-apa. Baiklah, Kie Ajar. Kami akan singgah. Terima kasih, pangeran. Aku tidak pernah bermimpi, bahwa seorang pangeran akan menginjakan kakinya di pondokku yang terasing ini. Kie Ajar pun kemudian berjalan mendahului pangeran benawa dan paksi, sementara keduanya mengikut saja di belakangnya. Meskipun demikian, keduanya tetap saja berhati-hati. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Bahkan kemungkinan di luar dugaan mereka. Demikianlah, maka sejenak kemudian Kie Ajar telah menyusup memasuki hutan yang lebat. Namun agaknya Kie Ajar sudah terlalu biasa berjalan melintasi hutan itu, sehingga ia tahu pasti di mana kakinya harus menginjak. Sementara itu, Wijang dan paksi mengikut saja di belakangnya. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian mereka sudah sampai di sebuah lekuk yang dalam. Di hadapan mereka terbentang sebidang tanah yang luas. Tanah garapan. Di tanah itu terdapat berbagai macam tanaman. Ada jagung, ada ketelah pohon dan bahkan padi gagah. Di sebelah sebidang tanah yang telah digarap oleh Kie Ajar itu, mereka mendapatkan kebon pisang dan empon-empon. Berbagai jenis tanaman yang dapat dipergunakan untuk meramu obat-obatan. Bukan saja empon-empon yang tumbuh sebagai tanaman perdu, tetapi di sekitar. Tempat itu terdapat pula pohon bunggur, pohon metir dan pohon-pohon besar lainnya yang juga dapat diambil bagian-bagiannya untuk melengkapi ramuan obat-obatan. Pohon kates. Dan grandel pun tumbuh memagari sebidang tanah garapan yang cukup luas itu. Di tengah-tengah tanah garapan yang luas itu terdapat sebuah pondok kecil. Memang sederhana. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Kie Ajar Permati, bahkan pondoknya lebih rapat dari gubuk yang dibuat oleh Wijang dan Paksi. Sejenak kemudian, maka Kie Ajar pun mempersilahkan Wijang dan Paksi untuk masuk ke dalam pondok sederhananya. Menilik perabot yang ada, agaknya Kie Ajar Permati memang hidup sendiri. Aku akan menghidangkan minum bagi pangeran dan Angger. Maaf, barangkali aku dapat mengetahui namanya. Namaku Paksi, Kie Ajar, Angger Paksi. Ya, Kie Ajar. Aku ingin menghidangkan minuman, tetapi sudah dingin. Aku hanya menyalakan api di malam hari untuk menghindari agar asapnya tidak dilihat oleh orang-orang yang tinggal di padepokan Watu Kambang. Terima kasih, Kie Ajar. Aku juga mempunyai sebumbung legen. Setiap hari aku masih dres legen tiga batang pohon kelapa. Kie Ajar masih dres setiap hari, setiap pagi dan sore, pangeran. Hanya jika aku pergi ke Pajang, maka kadang-kadang aku tidak mengambil legen di batang kelapa itu. Wijang mengangguk-angguk. Sementara itu, Kie Ajar pun telah masuk ke bagian belakang rumahnya untuk mengambil tiga bumbung legen yang belum dibuatnya menjadi gula kelapa. Selain dihidangkan legen, Kie Ajar pun menghidangkan ketelah rebus meskipun sudah dingin. Silahkan, pangeran dan Angger Paksi. Hanya inilah yang ada di gubuku ini. Wijang dan Paksi pun kemudian telah memungut ketelah pohon rebus itu. Sambil makan ketelah, mereka juga menghirup legen kelapa yang manis sekali. Sementara itu, sambil mengunyah ketelah pohon, Wijang pun berdesis, bukankah Kie Ajar berjanji untuk menceritakan tentang diri Kie Ajar serta pada pokan watu kambang itu. Kie Ajar itu tersenyum. Katanya, baiklah, pangeran. Mungkin dongengku ini akan ada artinya bagi pangeran. Wijang tidak menyaut. Demikian pula Paksi yang duduk dengan kepala tunduk. Mereka menunggu Kie Ajar itu mulai dengan cerita ranya tentang dirinya sendiri serta pada pokan yang disebutnya pada pokan watu kambang. Pangeran dan Angger Paksi berkata Kie Ajar, dahulu, beberapa tahun yang lalu, aku adalah pemimpin pada pokan watu kambang itu. Wijang mengerutkan dahinya. Hampir di luar sadarnya ia pun bertanya, apakah Kie Ajar mewariskannya kepada Kie Gede Lenglengan yang sekarang memimpin pada pokan itu? Tidak, pangeran. Waktu itu lenglengan datang kepada pokan itu untuk berguru kepadaku. Apakah waktu itu, pada pokan itu juga sudah disekat oleh alam dari dunia luar? Ya, karena itu, maka aku katakan bahwa aku sudah terasing sejak semula. Tetapi bagaimana mungkin Kie Gede Lenglengan itu dapat sampai di sini? Seorang putut menemukan seorang yang hampir mati terkapar di pinggir jalan. Putut itu tidak sampai hati membiarkan. Orang itu mati. Karena itu, maka orang itu telah ditolongnya dan dibawanya kepada pokan watu kambang. Pada pokan kecil yang hanya mempunyai beberapa orang cantrik saja. Pemimpinnya adalah Kie Ajar Permati. Ya, aku memimpin pada pokan kecil yang terpisah dari kehidupan ramai. Tetapi aku sama sekali tidak bermaksud bersembunyi atau memisahkan diri dari pergaulan hidup. Aku, para putut, dan cantrik yang jumlahnya hanya beberapa orang itu, ingin ketenangan. Di sini ketenangan itu kami dapatkan, Kie Ajar itu berhenti sejenak. Lalu katanya, tetapi kedatangan Lenglengan telah mengusik ketenangan di sini. Apa yang dilakukannya? Ketika ia sudah menjadi berangsur baik, maka niat buruknya telah timbul. Pada satu hari, ia menaburkan racun di makanan kami. Karena itu, ketika aku, para putut, dan cantrik makan, semuanya mati terbunuh. Delapan orang ditambah aku seorang, semuanya terbunuh. Ya, mayat-mayat itu begitu saja dilemparkan ke dalam jurang yang dalam. Wijang dan paksi pun saling berpandangan sejenak. Tetapi mereka tidak memotong cerita Raki Ajar Permati. Tetapi yang maha agung masih melindungi aku. Daya tahanku terhadap racun telah membebaskan aku dari kematian. Namun keadaanku menjadi buruk sekali. Tidak mungkin bagiku untuk menuntut balas. Aku harus menyembuhkan diriku sendiri lebih dahulu. Baru kemudian aku akan dapat membuat perhitungan dengan lenglengan. Ki Ajar Permati menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian melanjutkan ceritanya, dalam keadaan parah, aku harus berusaha untuk tetap hidup. Karena itu dengan sisa-sisa tenaga yang ada, aku menyingkir dari jurang yang kemudian dipenuhi dengan suasana yang mengerikan. Aku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa atas mayat-mayat para putut dan cantriku. Aku justru hanya dapat menyingkir dari tempat itu. Tuhan Yang Maha Agung lah yang telah menyelamatkan aku dan membiarkan. Aku tetap hidup. Namun ternyata aku tidak mempunyai kesempatan untuk membuat perhitungan dengan lenglengan. Dalam waktu yang pendek ia telah memanggil beberapa orang pengikutnya dan memperkuat kedudukannya di padepokan itu. Sementara itu, lenglengan pun berusaha untuk mempertajam sekat yang sudah ada, sehingga padepokan watu kambang itu benar-benar terpisah dari dunia luar. Ki ajar tidak berusaha untuk berbuat sesuatu. Ki ajar itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tidak ada yang dapat aku lakukan, pangeran. Setelah aku benar-benar sembuh dan kuat, kedudukan lenglengan pun semakin kuat pula. Karena itu, aku merasa lebih baik membiarkannya. Namun rasa-rasanya aku tidak sampai hati untuk melepaskan begitu. Saja padepokan itu, sehingga aku mengawasinya dari tempat ini, bukankah itu sama artinya, ki ajar permati membiarkan. Benalu tumbuh dan berkembang di tubuh pajang? Aku merasakannya sebagai satu dosa yang besar. Tetapi aku tidak dapat berbuat banyak. Sementara itu, aku melihat padepokan watu kambang berkembang dengan baik. Sawahnya menjadi semakin luas. Pat tegalan, padang rumput untuk menggembalakan ternak yang jumlahnya semakin banyak. Kolam ikan dan perkembangan yang lain. Tetapi dengan demikian justru ki ajar tahu, bahwa Kedudukan ki gede lenglengan menjadi semakin kuat. Bahkan kemudian padepokan itu menjadi tempat untuk menempa apa yang mereka sebut tangkatan mendatang dari para pengikut haria wisaka. Mereka pun mempunyai care tersendiri untuk mengumpulkan uang yang mereka pergunakan untuk membiayai padepokan mereka. Care yang tidak ubahnya dengan care sekelompok perampok. Aku memang menyesal bahwa hal itu telah terjadi, pangeran. Sebenarnya lah aku sedang mencari jalan untuk berbuat sesuatu sekarang ini. Apa yang akan ki ajar lakukan? Melaporkan kepada para Prajurit dipajang agar mereka datang dengan pasukan segelar sepapan. Apakah care itu akan menjadi care terbaik, pangeran? Bagaimana dengan anak-anak muda yang ada di padepokan itu? Jika yang datang prajurit segelar sepapan, mereka perlu dikasihani. Aku tidak tahu, apakah para prajurit akan dapat mengerti dan bersedia mengasihani anak-anak muda yang ada di padepokan itu. Sementara itu, anak-anak muda itu tentu akan ikut serta mempertahankan padepokan mereka dengan macu hati yang sudah dibutakan oleh para pemimpin padepokan itu. Kita juga tidak dapat menyalahkan para prajurit yang mempertaruhkan nyawa mereka. Anak-anak muda itu benar-benar akan dapat membunuh mereka, Desi Sui Jang. Karena itu, aku belum berbuat apa-apa selain mengawasi padepokan itu. Terus terang, ki ajar, Paksi pun sedang mencari adiknya yang agaknya telah tersuruh ke dalam padepokan itu. Ki ajar permati itu pun mengerutkan dahinya. Dipandanginya Paksi dengan seksama. Dengan nada berat ia pun berkata, bagaimana hal itu dapat terjadi, Ger? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Dengan agak ragu, ia pun berkata, ayahku memang menyerahkan adikku ke dalam lingkungan mereka. Oh, ki ajar permati mengangguk-angguk, apakah ayah Angger termasuk seorang pengikut haria wisaka? Ya, ki ajar, jawab Paksi, ayahku adalah Kitu menggungsar Pabiwada. Ki ajar terkejut. Namun Wijang dengan cepat berkata, ceritanya rumit, ki ajar. Tetapi pada dasarnya, Paksi mempunyai perbedaan sikap dengan ayahnya. Bahkan ayahnya telah merencanakan dengan sungguh-sungguh untuk menyingkirkan Paksi dalam arti yang sedalam-dalamnya, membunuh, maksud pangeran. Ya, Ki itu menggung memang berniat untuk membunuh Paksi. Sementara itu, Ki itu menggung telah menyerahkan anaknya yang lain untuk menjadi bagian dari angkatan mendatang. Ki ajar itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat. Ia pun bertanya kepada Paksi, Ger, apakah Angger berniat untuk membebaskan adik Angger itu dari tangan leng-lengan ya, Ki ajar? Aku mengerti. Tetapi pelaksanaannya tentu akan rumit sekali. Berbeda dengan padepokan itu pada saat aku pimpin. Tidak lebih dari sepuluh orang menghuni padepokan itu. Tetapi sekarang di padepokan itu ada puluhan orang. Bahkan pada saat-saat terakhir ini, ada sekelompok lagi orang yang datang ke padepokan itu. Mereka akan ditempa untuk menjadi pemimpin yang tangguh. Para pemimpin padepokan itu tentu berusaha membuat mecahati anak-anak muda yang ada di padepokan itu menjadi buta, ya. Mereka telah melepas pribadi anak-anak muda itu dan menggantikannya dengan pribadi yang lain. Mereka tidak lagi mengenal sangkan paraning dumadi. Itulah yang aku takutkan, Ki ajar. Aku tidak akan sampai hati melihat adikku berubah menjadi orang yang tidak lagi mampu mengenali dirinya sendiri. Ki ajar menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada. Ragu, tetapi Anggerpaksi harus sabar dan sangat berhati-hati. Ayah Anda berpesan, jika kami menemukan padepokan itu, kami diharuskan kembali untuk mengambil pasukan segelar sepapan. Tetapi dengan demikian, kematian akan mewarnai padepokan itu. Setiap perlawanan tentu akan ditumpas habis-habisan oleh para prajurit yang sudah terlalu lama berperang. Dengan para pengikut paman haria wisaka, sahup pangeran benawa. Ki ajar permati mengangguk-angguk. Katanya, mungkin. Sekali, pangeran. Tetapi tanpa kekuatan yang cukup, sulit sekali kita dapat masuk ke dalamnya. Apalagi untuk mengambil seorang murid daripada pokan itu. Ya, Ki ajar, desis paksi. Apakah sampai saat terakhir Angger Paksi bertemu dengan adik Angger itu masih yakin bahwa adik Angger akan bersedia mengikuti Angger Paksi? Memang tidak, Ki ajar. Bahkan adikku itu sudah kehilangan sebagian dari pribadinya. Ia sudah mengancam akan membunuhku. Bahkan untuk membebaskan diri, ia tidak segan-segan mengancam adik perempuannya untuk membunuhnya dan bahkan kemudian menyeretnya ke tempat yang tidak seharusnya, sehingga hampir saja adik perempuannya yang kemudian pingsan, menjadi sasaran kegilaan beberapa orang anak muda. Oh, Ki ajar menarik nafas dalam-dalam. Memang dengan demikian kami sadari, bahwa untuk mengeluarkan anak itu daripada pokan, akan sangat sulit sekali. Tetapi jika persoalannya kami serahkan kepada prajurit segelar sepapan, mungkin anak itu akan ikut terbunuh, karena ia akan memberikan perlawanan membabi buta. Ki ajar itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, nger. Sebaiknya nger tidak tergesa-gesa. Kita akan mencoba mengamati padepokan itu sampai beberapa hari. Baru kemudian kita akan mengambil kesimpulan. Baik, Ki ajar, jawab aksi. Nah, selama ini kalian dapat tinggal bersamaku di sini, terima kasih, Ki ajar. Tetapi kami sudah mempunyai gubuk sendiri. Besok kami akan memperbaiki gubuk kami agar jika hujan, air tidak tumpah ke dalamnya. Ki ajar itu tertawa. Katanya, jika angin itu datang, nger, gubukmu itu akan hanyut. Kecuali jika kau siapkan dengan baik untuk menghadapi hujan dan angin yang kencang di sini, Paksi mengerutkan dahinya. Sementara wijang pun berkata, bukankah di sini banyak pohon bambu yang dapat kami pergunakan? Ya, di sini banyak pohon bambu. Pohon kelapa dan barangkali ilalang jika kau perlukan. Kau dapat membuat atap gubukmu dari ilalang yang tentu lebih baik dari atap ketepi dari daun pohon kelapa. Ya, Ki ajar. Kami akan membuatnya. Baiklah. Aku tahu bahwa kalian akan merasa lebih mantap untuk tinggal di gubuk buatan kalian sendiri. Tetapi jika kalian memerlukan sesuatu, jangan segan-segan mengatakan kepadaku. Baik, Ki ajar, Paksi mengangguk hormat. Namun wijang itu sudah mendahului berkata, mungkin kami memerlukan benih yang dapat kami tanam. Kami sangat tertarik pada halaman Ki ajar ini. Apalagi kami pernah juga menggarap sesobek tanah di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Jadi Angger sudah berada beberapa lama di sisi selatan Gunung Merapi untuk mencari pada pokan ini? Tidak. Bukan sekarang, Ki ajar. Tetapi sekitar setahun yang lalu. Waktu itu kami juga mengembara berdua untuk mendapat pengalaman. Ternyata pengalaman itu akan berguna sekarang ini. Jika saja waktu itu Angger berdua pergi kemari, Ki ajar sudah berada di sini? Agaknya aku sudah mulai menanami tanah di sekitar tempat ini. Beberapa saat wijang dan Paksi masih berada di gubuk tempat tinggal Ki ajar permati. Namun kemudian mereka pun minta diri. Baiklah, Angger berdua. Silahkan datang setiap saat. Mungkin ada beberapa hal yang dapat kita lakukan bersama-sama, ya, Ki ajar. Setiap saat kami akan datang mengunjungi Ki ajar. Datanglah. Jika kalian memerlukan benih jagung atau padigaga, aku masih menyimpannya. Setiap kali aku memetik tanamanku, aku selalu memilih biji yang terbaik untuk dijadikan benih. Terima kasih, Ki ajar. Tetapi ingat pesanku, Ger. Apa yang ingin Angger lakukan itu berbahaya sekali. Karena itu kalian berdua harus sabar. Kalian tidak boleh mengikuti arus kemudaan kalian. Segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Bahwa kalian dapat memasuki lingkungan ini, sudah merupakan satu keberhasilan yang dapat kalian banggakan. Baik, Ki ajar, jawab Wijang, kami akan berusaha bersabar. Setiap kali kami akan minta petunjuk kepada Ki ajar permati, apa yang sebaiknya kami lakukan. Silahkan, Ger. Kapan saja Angger dapat datang kemari. Jika aku akan turun dan pergi ke Pajang, aku akan memberitahukan kepada Angger berdua. Terima kasih atas perhatian Ki ajar terhadap kami berdua. Mudah-mudahan yang kami inginkan itu akan dapat berhasil. Mudah-mudahan, Ger. Kita akan mengamati keadaan dengan cermat agar kita dapat mengambil langkah terbaik. Demikianlah, maka Wijang dan Paksi pun telah minta diri. Teka teki tentang patok, batu padas di tebing dan bekas-bekas sentuhan tangan telah dapat mereka pecahkan. Bahkan mereka telah menemukan seseorang yang akan bersedia membantu mereka. Namun keduanya masih belum tahu, sejauh mana Ki ajar permati itu akan ikut berusaha membebaskan adik laki-laki Paksi yang telah terjerat ke dalam padepokan itu. Dalam pada itu di hari berikutnya Wijang dan Paksi telah bekerja keras memperbaiki gubuk mereka. Mereka menebang. Beberapa batang bambu apus yang lihat. Beberapa bambu hulung yang juga terdapat di tempat itu untuk tiang yang kerangka bangunannya. Sementara itu keduanya juga menebas batang ilalang untuk dikeringkan. Batang ilalang itu memang akan dapat dibuat atap yang lebih baik dari anyaman daun kelapa. Apalagi mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan ilalang daripada daun kelapa, meskipun di sepanjang sungai kecil itu terdapat banyak pohon kelapa. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada penanda kerja kita di sini yang hanyut di aliran sungai itu. Jika para cantrik di padepokan itu menemukan sesuatu yang menarik perhatian mereka di aliran sungai itu, mungkin mereka akan menelusurinya untuk mencari dari manakah benda-benda yang mereka ketemukan itu, pesan Wijang. Paksi mengangguk. Ia memang tidak membuang sesuatu ke bawah tebing yang mungkin akan dapat hanyut di bawah aliran sungai. Potong-potongan bambu, tebasan ilalang serta sisa-sisa kerja mereka yang lain, telah mereka masukkan ke dalam lubang dan kemudian mereka timbun dengan tanah, agar tidak dihanyutkan oleh air hujan sehingga masuk ke dalam aliran sungai kecil itu. Keduanya bekerja dengan teliti, sehingga hampir tidak membuat kesalahan sama sekali. Dua hari mereka bekerja keras, sehingga gubuk mereka pun sudah berdiri. Tetapi gubuk itu masih mempergunakan atap ke tepe, karena mereka masih menunggu ilalang mereka kering. Untunglah bahwa hujan masih belum akan turun. Mereka masih berada di ujung musim kering, sehingga sehari-hari panas matahari memancar dengan teriknya. Ki ajar permati seakan-akan selalu menunggui Wijang dan Paksi yang sibuk dengan gubuknya. Bahkan Ki ajar dapat memberikan beberapa petunjuk berdasarkan pengalaman Ki ajar sendiri selama berada di kaki gunung Merapi itu. Sambil membuat gubuk, Wijang dan Paksi juga berusaha untuk menemukan tempat terbaik bagi rencana mereka membuka sebidang ladang kecil untuk mendukung keberadaan mereka di tempat itu. Menurut perhitungan mereka, maka mereka berdua akan memerlukan waktu yang agak lama untuk dapat membebaskan adik laki-laki Paksi, sesuai dengan pesan Ki ajar permati agar mereka berusaha dengan sabar. Mungkin tidak hanya hitungan pekan, tetapi hitungan bulan. Jika kita menanam jagung dan padigaga sekarang, maka dalam waktu tiga bulan lagi kita sudah akan dapat memetik hasilnya. Paksi mengangguk mengiakan nampaknya Wijang memang tertarik untuk membuat lahan kecil yang ditanami beberapa jenis tanaman. Di hari-hari berikutnya, setelah gubuk mereka siap dan tinggal menunggu ilalang kering, keduanya mulai menggarap. Lahan. Mereka tidak perlu menebangi pohon-pohon raksasa. Ada sebidang tanah yang memanjang menjelujur seakan-akan. Menjadi batas antara hutan ereng gunung itu dengan bibir tebing sungai. Namun mereka berdua masih harus meratakan tanah dengan membuat pematang-pematang penyekat serta batas ketinggian tanah yang mereka buat seperti tangga. Beberapa hari keduanya bekerja keras. Sementara itu, Ki Ajar permati banyak membantu mereka dengan peralatan seperti cangkul, parang dan lain-lainnya. Di samping itu, seperti yang dijanjikan, maka Ki Ajar pun telah memberikan benis untuk ditanam oleh Wijang dan Paksi. Dalam pada itu, selain makan buah-buahan yang mereka petik di hutan itu, Ki Ajar pun telah memberikan ketelah pohon dan jagung bagi keduanya. Dalam kesibukan mempersiapkan tempat serta bekal untuk tinggal beberapa lama di kaki gunung merapi, di malam hari mereka menyempatkan diri untuk melihat-lihat pada pokan itu. Tetapi apa yang mereka lihat hari ini dan sepekan kemudian, sama sekali tidak ada perubahannya. Paksi pun masih belum sempat melihat adiknya di antara para cantrik di pada pokan itu. Apakah anak-anak muda yang berada di pada pokan itu dipisahkan dari para cantrik yang lain desis Paksi? Mungkin saja, Paksi. Ki Gede Leng Lengan bermaksud agar anak-anak muda itu tidak terpengaruh oleh siapapun selain guru-guru mereka. Bahkan oleh para putut dan cantrik dari pada pokan itu sendiri. Paksi mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah bahwa Paksi itu menjadi semakin cemas terhadap adiknya. Semakin terpisah anak muda itu dari sesamanya, maka cakrawal-awawasannya pun menjadi semakin sempit pula. Namun Wijang dan Paksi tidak mudah menyerah. Dari hari ke hari, mereka masih saja mencari jalan untuk dapat bertemu, setidak-tidaknya mengetahui di manakah adik Paksi itu disimpan. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ki Ajar Permati, Wijang dan Paksi memang harus bersabar. Mereka tidak boleh kehilangan kendali diri. Sedikit saja mereka tergelincir, maka akan sama saja. Artinya, bahwa mereka masuk ke dalam sarang serigala yang ganas. Dalam pada itu, ketika Wijang dan Paksi sedang beristirahat setelah menanam batang ketelah pohon di pematang ladang mereka, Ki Ajar Permati ikut duduk pula bersama mereka. Namun tiba-tiba saja sikap Ki Permati itu menjadi bersungguh-sungguh. Katanya, Angger Paksi, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku tawarkan kepadamu. Paksi mengerutkan dahinya. Dengan nada datariya pun bertanya, Apa, Ki Ajar? Aku sudah menjadi semakin tua. Sebelum kau datang, aku sudah merasa putus asa, bahwa hidupku akan sia-sia. Namun tiba-tiba kedatanganmu telah memberikan harapan bagiku, apakah maksud Ki Ajar? Angger Paksi, serba sedikit aku mempunyai ilmu yang ketika aku membuka sebuah padepokan kecil, aku turunkan kepada beberapa orang muridku. Tetapi mereka sekarang sudah punah. Tidak seorang pun yang masih hidup karena pengkhianatan lenglengan yang jahat itu, Ki Ajar itu pun berhenti sejenak. Kemudian Ki Ajar itu pun melanjutkannya, dengan demikian, maka ilmu yang aku ariskan kepada mereka itu pun telah ikut lenyap bersama mereka, sehingga jika aku meninggal kelak, maka dari hidupku ini tidak akan ada yang tersisa. Ternyata dalam keputus asaan itu aku bertemu dengan Angger Paksi. Jika saja Angger tidak berkeberatan, aku ingin menopang sisa-sisa hidupku kepadamu. Setidak-tidaknya Angger Paksi sendiri akan pernah mengatakan di dalam hati, bahwa ada beberapa unsur gerak Ki Ajar permati yang tertinggal di dalam diri Angger. Paksi memandang Ki Ajar dengan kerut didai. Dengan ragu-ragu Paksi pun bertanya, Ki Ajar akan memberi kesempatan kepadaku untuk mewarisi ilmu Ki Ajar jika Angger Paksi tidak berkeberatan. Tentu tidak, Ki Ajar. Justru aku akan sangat berterima kasih bahwa Ki Ajar berkenan untuk memberikan bimbingan ilmu kepadaku. Karena aku telah kehilangan semua muridku, maka Angger akan menjadi satu-satunya muridku. Aku tahu, bahwa saat sekarang ini Angger telah memiliki ilmu yang tinggi. Namun mungkin ilmuku akan dapat melengkapinya. Tentu saja segala sesuatunya harus disesuaikan agar tidak justru menimbulkan persoalan di dalam diri Angger. Terima kasih, Ki Ajar. Aku mengucapkan terima kasih, tetapi tentu saja dalam keterbatasan waktu. Tentu Angger tidak akan dapat terlalu lama tinggal di sini karena tugas Angger membebaskan adik Angger itu. Ya, Ki Ajar. Tetapi Angger sudah mempunyai landasan bekal yang cukup. Karena itu, maka hanya yang terpenting sajalah yang akan aku titipkan kepada Angger. Aku bersedia, Ki Ajar. Aku akan menjalani semua laku yang Ki Ajar perintahkan tanpa melupakan bebas tugas yang aku emban sehingga aku sampai ke tempat ini. Jika Angger bersedia, besok kita akan dapat mulai. Di siang hari kita mempunyai banyak waktu luang. Di malam hari, Angger dan Pangeran Benawa akan sering berada di sekitar pada pokan itu. Kecuali pada waktu-waktu tertentu Angger akan mengamati pada pokan itu di siang hari. Ya, Ki Ajar. Semuanya itu tentu saja dengan izin Pangeran Benawa, Wijang menarik nafas panjang. Dengan ragu-ragu Wijang pun berkata, Kenapa Ki Ajar tidak sekaligus memberi kesempatan kepadaku? Ki Ajar tertawa. Katanya, apa yang dapat aku lakukan? Terhadap Pangeran. Pangeran telah memiliki lebih dari apa yang aku miliki. Itu agak berlebihan, Ki Ajar. Tetapi seandainya demikian, maka tidak semua yang Ki Ajar miliki telah aku miliki. Mungkin ada yang berbeda tetapi dapat saling melengkapi. Jika Pangeran kehendaki, baiklah kita akan bersama-sama mencari kemungkinan-kemungkinan di sela-sela ilmu kita. Masing-masing yang dapat memberikan arti bagi ilmu kita, dengan kesepakatan itu, maka Ki Ajar minta paksi untuk datang ke tempat tinggal Ki Ajar setiap hari, demikian matahari terbit. Jika Pangeran menghendaki, silakan Pangeran juga datang, aku juga akan datang, Ki Ajar. Tidak ada batas waktu untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Pangeran benar. Karena itu, aku persilahkan Pangeran untuk datang. Mungkin akan memberikan arti pula bagi anggar paksi, baiklah, Ki Ajar. Besok kami berdua akan datang. Pada saat matahari terbit, kami berdua sudah akan berada di tempat tinggal Ki Ajar. Aku akan menunggu. Kita akan mempergunakan waktu sampai matahari naik ke puncak. Kemudian, kita akan melakukan tugas-tugas kita yang lain. Demikianlah, maka pada hari berikutnya, paksi dan wijang. Telah datang ke tempat tinggal Ki Ajar permati pada saat matahari terbit. Tetapi mereka tidak menemukan Ki Ajar di dalam gubuknya. Namun ketika mereka mencarinya di bagian belakang tanah garapan Ki Ajar, mereka menemukan Ki Ajar duduk di atas sebuah batu yang besar. Keduanya pun melangkah mendekatinya. Sambil mengangguk hormat paksi pun berkata, Ki Ajar, aku telah datang. Ki Ajar yang duduk di atas batu itu pun tersenyum. Kemudian ia pun bangkit berdiri dan meloncat turun. Terima kasih atas kesediaan kalian berdua untuk datang pagi ini, berkata Ki Ajar sambil mengangguk hormat pula. Kamilah yang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ki Ajar untuk membimbing kami, sahut paksi. Ternyata Ki Ajar kemudian tidak mempersilahkan pangeran benawa dan paksi untuk singgah di gubuknya. Tetapi Ki Ajar itu telah mengajak wijang dan paksi untuk masuk ke dalam hutan. Mereka pun kemudian berhenti di sebidang tanah yang agak luas, di bawah tiga batang pohon raksasa. Nampaknya Ki Ajar telah membersihkan sebidang tanah itu dari pohon-pohon yang lebih kecil serta gerumbul-gerumbul perlu. Pada pohon-pohon raksasa itu terdapat beberapa batang bambu yang menyilang dan terikat pangkal ujungnya dengan pohon-pohon raksasa itu. Beberapa patok bambu petung yang utus yang ditanam tegak lurus dengan ketinggian yang tidak rata. Di sana sini terdapat berbagai macam alat-alat yang lain. Beberapa utas tampar serabut kelapa tampak bergayutan pada dahan-dahan pohon-pohon raksasa itu. Aku tidak mampu membuat sanggar yang lebih baik dari sanggar ini, pangeran, berkata Ki Ajar setelah mereka berdiri di antara ketiga batang pohon raksasa itu. Satu sanggar terbuka yang sangat memadai, desis pangeran benawa. Setelah aku kehilangan padepokanku serta sanggar yang aku buat secara khusus di padepokan itu, maka untuk tetap menjaga kemampuan diri, aku telah membuat tempat ini menjadi seperti sebuah sanggar yang sangat sederhana. Tetapi sanggar ini sangat menarik, Ki Ajar, berkata Paksi. Karena aku tidak dapat membuat yang lebih baik, maka kita akan memakai sanggar apa adanya itu. Disinilah setiap hari kita akan bersama-sama mencari kemungkinan-kemungkinan terbaik dari ilmu kita masing-masing. Aku akan sangat bersyukur, jika aku dapat menitipkan sekedar ilmu kepada anggar paksi sehingga tidak akan lenyap begitu saja di telan waktu. Apalagi jika pangeran benawa sudi memperkaya kemampuannya yang sangat tinggi itu dengan ilmu yang aku miliki. Aku sudah bersedia. Ki Ajar. Demikianlah, maka sejenak kemudian, maka telah memasuki satu suasana yang sangat bersungguh-sungguh. Ternyata Ki Ajar telah benar-benar mengangkat paksi sebagai muridnya. Karena itu, maka Ki Ajar pun tidak segan-segan menurunkan segala kemampuannya kepada paksi. Sementara itu, Ki Ajar pun sama sekali tidak berkeberatan dengan keberadaan pangeran benawa. Disanggarnya. Menurut pendapat Ki Ajar, pangeran benawa yang mumpuni itu justru akan berarti sekali bagi kemajuan paksi. Apalagi kesediaan pangeran benawa untuk melengkapi ilmunya dengan ilmu yang tersimpan di dalam diri Ki Ajar Permati. Dengan demikian Ki Ajar Permati pun merasa bahwa ilmunya masih akan tetap mengalir meskipun pada suatu saat ia harus kembali menghadap kepada penciptanya. Di hari-hari pertama, Ki Ajar telah melihat bahwa pangeran benawa dan paksi sudah terbiasa berlatih bersama. Ketika hal itu ditanyakannya, maka pangeran benawa pun menjawab, kami berasal dari padepokan yang sama. Padepokan di hutan jabung, di bawah pimpinan Ki Panengah dan Ki Waskita. Ki Ajar Permati mengangguk-angguk. Dengan demikian, maka jalan yang akan ditempuhnya menjadi semakin lapang. Meskipun Ki Ajar Permati mengetahui bahwa landasan dasar ilmu mereka berbeda, tetapi nampaknya sudah beberapa lama keduanya saling menyesuaikan diri. Dari hari ke hari, paksi pun menjadi semakin dalam menekuni latihan-latihan di bawah tuntunan Ki Ajar Permati. Dengan hati-hati pula Ki Ajar berusaha menempatkan ilmunya di antara ilmu yang telah dimiliki oleh paksi sebelumnya. Sementara itu, Ki Ajar pun telah meyakini bahwa pangeran benawa telah memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri. Setiap hari, paksi dan pangeran benawa telah menghabiskan waktunya untuk menempa diri. Terutama paksi telah menjalani berbagai laku untuk melengkapi ilmunya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Ki Ajar Permati. Ternyata bahwa apa yang dilakukan paksi itu sangat berarti baginya. Bahkan berarti pula bagi pangeran benawa, karena dengan demikian, maka unsur-unsur ilmu di dalam dirinya menjadi semakin beragam. Sedangkan kemampuannya pun telah meningkat pula. Dalam pada itu, bagi paksi, bukan saja menjadi semakin kaya akan unsur-unsur gerak, tetapi tenaga dalamnya pun telah meningkat dengan pesat. Namun paksi tidak sekedar tenggelam dalam latihan-latihan saja. Tetapi ia sama sekali tidak melupakan tugasnya untuk mencari adiknya yang berada di padepokan itu. Hampir setiap malam paksi dan wijang selalu mengamati padepokan itu. Bahkan beberapa kali mereka berhasil masuk ke dalamnya tanpa diketahui oleh seisi padepokan yang lengah, karena mereka menganggap bahwa lingkungan mereka adalah lingkungan yang tidak dikenal oleh orang lain. Meskipun demikian, paksi dan wijang masih belum pernah melihat kehadiran adik paksi di padepokan itu. Bahkan keberadaan anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu pun masih belum mereka ketahui pula. Bahkan bukan saja paksi dan wijang yang pernah memasuki padepokan itu. Tetapi kiajar sendiri telah ikut masuk pula ke dalamnya. Namun mereka masih juga belum menemukan. Dengan demikian, maka paksi dan wijang masih belum tahu apa yang harus mereka lakukan. Bahkan dalam kegelisahannya. Paksi pun berkata, jangan-jangan anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu tidak berada di padepokan ini, mungkin saja, paksi. Tetapi jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Apalagi bahan-bahan yang kita dapatkan dari paman haria wisaka sendiri memberikan isyarat bahwa adikmu berada di padepokan ini. Seperti yang pernah aku katakan, kau harus sabar, paksi, aku tidak ingin terlambat, kiajar. Tetapi kau tidak dapat membelakangi kenyataan. Seperti yang dikatakan oleh pangeran Benawa, bahwa haria wisaka sendiri telah memberikan isyarat. Beberapa orang anak muda itu telah dibawa ke padepokan ini. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Pada hari berikutnya, paksi dan wijang tidak menunggu malam turun. Lewat tengah hari, setelah keduanya mandi dan Berbenah diri setelah menjalani laku atas petunjuk kiajar dalam usahanya meningkatkan ilmunya, Paksi dan wijang telah turun untuk mengamati padepokan itu dari kejauhan. Dengan kemampuan ketajaman pengelihatan mereka. Keduanya melihat beberapa orang cantrik yang bekerja di sawah. Tetapi mereka justru mirip budak-budak yang diterjunkan untuk menjalani kerja paksa daripada cantrik-cantrik di padepokan. Dua orang yang membawa cambuk menunggui beberapa orang yang sedang memperbaiki parit yang membujur. Memanjang di bulat yang luas itu. Sekali-sekali orang-orang yang membawa cambuk itu telah mengayunkan cambuk mereka, melecut orang-orang yang sedang bekerja itu. Tempat apa sebenarnya yang disebut padepokan Watu Kambang itu, Desi Suijang? Ya, nampaknya campuran antara sebuah padepokan tempat beberapa orang menuntut ilmu, sebuah penjara tempat pembuangan orang-orang yang tidak sejalan dengan apa yang mereka namakan perjuangan, lapangan kerja paksa, sarang perampok dan penyambun serta ajang untuk mempersiapkan pemberontak-pemberontak yang tidak mengenal pribadi mereka sendiri. Wijang mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya ia pun berkata, nampaknya memang harus didatangkan kekuatan yang besar untuk menghancurkan padepokan ini. Tetapi adikku akan dapat terbunuh karenanya. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita harus meyakinkan, apakah benar di padepokan ini terdapat anak-anak muda dari yang mereka sebut tangkatan mendatang itu. Paksi mengangguk-angguk. Dalam pada itu, di tengah-tengah bulak, beberapa orang masih sibuk memperbaiki parit yang nampaknya tanggulnya. Longsor. Dua orang yang menunggui mereka agaknya orang-orang yang garang. Mungkin mereka pula lah yang telah ikut. Menghukum cambuk dengan rotan terhadap lima orang yang melarikan diri dari pertempuran melawan orang-orang yang berada di penginapan. Untuk beberapa saat lamanya paksi dan Wijang mengamati mereka. Namun mereka tidak menemukan apa-apa yang dapat mereka pergunakan untuk menelusuri keberadaan adik laki-laki. Paksi itu. Kita harus berusaha dapat melihat sanggar mereka, berkata paksi tiba-tiba. Mungkin anak-anak muda itu tidak mendapat kesempatan untuk keluar dari barak mereka serta sanggar tempat mereka ditempa. Wijang menarik nafas panjang beberapa kali mereka sudah memasuki lingkungan padepokan yang terhitung luas itu. Mereka sudah melihat hampir semua bangunan yang ada di dalamnya. Mereka pun tahu di mana letak sanggarnya. Bahkan tidak hanya satu. Tetapi ada beberapa sanggar tertutup dan sebuah sanggar terbuka yang luas dan lengkap. Sebuah sanggar terbuka yang memadai bagi sebuah padepokan yang besar. Ki Gedeleng Lengan lah yang membuat sanggar-sanggar itu, berkata Ki Ajar Permati. Pada saat aku berada di padepokan itu aku hanya mempunyai sebuah sanggar tertutup yang kecil. Demikian pula sebuah sanggar terbuka yang tidak terlalu besar. Aku pun tidak memiliki peralatan yang lengkap seperti Ki Gedeleng Lengan sekarang. Namun Ki Ajar pun mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh Ki Gedeleng Lengan itu, dilandasi dengan korban yang cukup banyak. Korban kecelakaan saat mereka membangun. Korban. Karena kebengisan orang-orang yang diserahi untuk mengawasi orang-orang yang bekerja. Serta korban dari orang-orang yang ditugaskan untuk mencari DNA bagi perjuangan mereka sejak Aharia Wisaka masih memimpin langsung gerakannya. Beberapa lama Wijang dan Paksi mengawasi orang-orang yang sedang memperbaiki parit di tengah-tengah bulak itu. Namun kemudian keduanya bergeser menjauh. Jantung mereka terasa menjadi tegang melihat orang-orang yang bekerja itu dicambuk dengan semena-mena. Di hari-hari berikutnya, Wijang dan Paksi menjadi semakin sering melihat-lihat pada pokan itu di siang hari, meskipun dari kejauhan. Mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat orang-orang pada pokan itu mengusung dua sosok mayat keluar dari pintu gerbang. Mereka membawa dua sosok mayat itu ke sebuah gumuk kecil agak jauh dari pada pokan itu. Di gumuk kecil itulah, kedua sosok mayat itu dikuburkan. Apalagi yang terjadi desis Paksi. Entahlah. Tetapi di balik dinding pada pokan itu ada sebuah dunia yang tentu terasa asing. Karena isinya telah memutar balikan tatanan hidup sewajarnya, sahut Wijang. Semakin sering mereka melihat peristiwa-peristiwa yang mengusik jantung, maka rasa-rasanya Paksi semakin tidak sabar lagi. Tetapi setiap kali Wijang dan Ki Ajar Permati telah memperingatkannya untuk bertindak dengan perhitungan yang matang. Jangan mempersulit dirimu sendiri, Paksi, berkata Ki Ajar Permati. Paksi yang telah menjadi muridnya mengangguk hormat sambil berdesis, ya, Ki Ajar. Niatmu adalah membebaskan adikmu. Bukan menyuruhkan dirimu sendiri ke dalamnya. Jika kau masih bebas di luar pada pokan, masih ada kemungkinan untuk berbuat sesuatu. Tetapi jika kau tertangkap dan diikat pada patok kayu di depan bangunan utama pada pokan itu, maka untuk selamanya kau tidak akan pernah dapat menolong adikmu itu. Paksi menundukkan kepalanya. Kau mengerti, Paksi? Aku mengerti, Ki Ajar. Nah, ingat-ingat ini. Jika kau mulai kehilangan kesabaran, maka pertanda bahwa usahamu untuk menolong adikmu mulai disaput oleh awan yang kelam. Aku mengerti, Ki Ajar. Jika aku mengekangmu, bukan berarti aku menghalangimu, ya, Ki Ajar. Aku mengerti. Dengan demikian, betapapun jantung Paksi bergejolak, namun ia masih tetap berusaha untuk mengekang diri. Di hari-hari berikutnya, atas petunjuk Ki Ajar, keduanya diminta untuk mengamati jalan keluar daripada pokan itu, jalan untuk menembus sekat-sekat yang rapat, yang memisahkan lingkungan itu dengan dunia di luarnya. Kau dapat mengawasi mereka. Jika harus terjadi benturan, maka benturan itu hendaknya terjadi di luar sekat yang memisahkan lingkungan ini dengan lingkungan di luarnya. Jika sesuatu terjadi atas orang-orang mereka di dalam lingkungan ini, maka mereka akan menyadari bahwa telah ada orang yang lain yang memasuki lingkungan ini, Ki Ajar berhenti sejenak. Kemudian katanya, Paksi, pekan ini aku akan pergi ke Pajang. Kecuali untuk mendengar perkembangan keadaan di Pajang setelah haria wisaka tertangkap, aku juga memerlukan beberapa jenis bahan kebutuhan sehari-hari. Ki Ajar. Biarlah kami berdua saja yang pergi ke Pajang untuk melakukannya. Ki Ajar tersenyum. Katanya, tidak, Paksi. Kau dan Pangeran Benawa akan mengawasi jalan keluar itu. Kalian dapat berbicara dengan satu-dua orang dari mereka untuk menanyakan apakah adikmu ada di padepokan itu. Tetapi jaga agar orang itu tidak akan pernah kembali ke padepokannya. Orang itu harus kau serahkan kepada sekelompok orang yang kau percaya akan dapat menahannya sampai adikmu diketemukan. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ada kemungkinan lain. Untuk membuat seseorang tidak lagi dapat kembali ke tempatnya. Tetapi haruskah ia membunuh dengan semena-mena? Dalam kebimbangan itu, Wijang pun kemudian berkata, Ki Ajar. Kita bersama-sama pergi ke Pajang. Aku akan minta kepada Ayah Anda untuk menyediakan beberapa orang terpercaya yang akan berada di luar sekat lingkungan ini. Mereka akan membuat landasan dari sebuah kekuatan yang setiap saat dapat digerakkan memasuki lingkungan ini. Tetapi bagaimana dengan adikku itu, Wijang? Mereka tidak akan bergerak tanpa perintah yang kita berikan kepada mereka. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun Ki Ajar itu pun berkata, gagasan pangeran benawa dapat dimengerti Paksi. Sekelompok prajurit itu akan berada di luar sekat. Tentu saja. Mereka tidak akan semata metu datang dalam kesatuan keprajuritan. Tetapi mereka akan datang dalam penyamaran, sehingga tidak akan menarik perhatian. Sekelompok prajurit itu akan dapat menjadi kekuatan pendukung jika setiap saat kita memerlukannya. Paksi tidak segera menjawab. Dengan hati-hati Wijang pun menjelaskan, mereka akan dapat kita serahi orang-orang yang harus diamankan jika kita tidak membunuhnya. Satu dua orang di antara mereka akan dapat menjadi penghubung dengan pajang. Mereka pun setiap saat akan dapat kita gunakan untuk memasuki padepokan itu dengan paksa. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika rencana itu kita sepakati, maka rencana itu harus dilakukan dengan sangat cermat, sehingga yang terjadi bukannya sebaliknya. Jika kehadiran mereka diketahui oleh Ki Gede Lenglengan, kita tidak tahu akibat apa yang dapat terjadi dengan angkatan mendatang itu, jangan terlalu cemas, paksi. Anak-anak muda itu diperlukan sekali oleh Ki Gede Lenglengan. Karena itu tentu ada usaha Ki Gede untuk melindungi mereka lebih dari yang lain-lain. Sementara itu, kita akan berbicara dengan para prajurit itu seorang demi seorang, agar mereka bertindak hati-hati jika mereka pada suatu saat harus memasuki padepokan itu, paksi akhirnya mengangguk sambil berkata, Baiklah, Wijang. Tetapi segala sesuatunya harus direncanakan dengan cermat. Demikianlah, maka di hari berikutnya, bukan hanya Ki Ajar sajalah yang dengan hati-hati keluar dari sekat yang membatasi lingkungan yang terasing itu. Tetapi juga Wijang dan Paksi. Mereka akan pergi ke Pajang untuk menyiapkan satu landasan untuk menghadapi sebuah padepokan yang agaknya mempunyai kekuatan yang cukup besar. Ternyata Ki Ajar mempunyai seorang saudara seperguruan yang tinggal di Pajang. Namun saudara seperguruan Ki Ajar itu tidak lagi berbuat banyak dalam melahkan huragan. Ia hidup seperti kebanyakan orang. Untuk menumpang kehidupannya sehari-hari. Saudara seperguruan Ki Ajar itu kecuali menggarap sawahnya, juga menjadi belantik lembu, kerbau dan kuda. Meskipun saudara seperguruan Ki Ajar itu tahu pasti apa yang dilakukan oleh Ki Ajar, namun Ki Ajar pun tahu pasti bahwa saudara seperguruannya itu tidak akan pernah membocorkan rahasianya kepada siapapun juga. Karena dengan demikian, sehingga akhirnya akan sampai ke telinga Ki Gede Lenglengan. Dari saudara seperguruannya itulah, Ki Ajar mengetahui perkembangan keadaan di Pajang. Juga hubungannya dengan pemberontakan yang dilakukan oleh haria wisaka. Sementara itu, Wijang dan Paksi telah menghadap Kang Jeng Sultan di istana untuk menyampaikan rencananya. Aku akan memanggil Ki Tumenggung Yudatama. Ia akan mengatur segala galanya. Hamba, ayah anda. Tetapi apakah paman pemanahan tidak menghadap? Pamanmu pemanahan bersama Sutawijaya dan beberapa orang pengiring sedang pergi ke Alasmentaok. Ke Alasmentaok bertanya pangeran Benawa dengan nada tinggi. Ya, mereka ingin melihat keadaan lingkungan yang akan mereka buka itu. Begitu cepatnya? Sebenarnya tidak begitu cepat, karena pamanmu penjauhi sudah lebih dahulu berada di pati. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Kepergian Sutawijaya ke Mataram akan membuatnya kesepian. Dengan nada datar pangeran Benawa itu pun bertanya, tetapi bukankah mereka masih akan kembali ke Pajang, ayah anda? Tentu. Mereka masih akan kembali. Masih banyak yang harus mereka persiapkan sebelum mereka benar-benar pergi dan membuka Alasmentaok itu. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Kang Jeng Sultan Hadiwijaya pun telah memerintahkan seorang prajurit untuk memanggil Kitu Menggung Yudatama, sementara pangeran Benawa dan Paksi diperkenankan untuk beristirahat. Nanti, jika Kitu Menggung Yudatama datang, kalian akan aku panggil menghadap. Demikianlah, maka pangeran Benawa pun telah mengajak Paksi untuk beristirahat di Kasatrian. Begitu cepatnya kakang Mas Sutawijaya meninggalkan Pajang, berkata pangeran Benawa dengan nada dalam. Tetapi bukankah Raden Sutawijaya masih akan kembali? Ya. Tetapi jika kakang Mas Sutawijaya kembali, tentu sekedar membuat persiapan-persiapan seperlunya untuk membuka Alasmentaok. Ia akan segera pergi lagi dan bahkan untuk seterusnya. Pangeran masih akan dapat menemuinya. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan persoalan kita lebih dahulu sebelum Raden Sutawijaya benar-benar berangkat ke Alasmentaok. Pangeran Benawa tidak menjawab. Dalam pada itu, ketika Kitu Menggung Yudatama telah menghadap, maka pangeran Benawa dan Paksi itu telah dipanggil menghadap pula untuk membicarakan rencana pangeran Benawa, mempersiapkan sebuah landasan untuk menghadapi padepokan Ki Gedeleng-Lengan di kaki Gunung Merapi. Dengan terperinci pangeran Benawa menjelaskan apa yang mereka lihat tentang padepokan itu. Tentang wujud kewadagannya dan tentang isinya. Sikap para pemimpinnya serta tekanan yang berat yang dialami oleh penghuninya yang keadaannya tidak lebih baik dari budak-budak yang harus menjalani kerja paksa. Agaknya padepokan itu mempunyai kekuatan yang cukup besar, pangeran, ya, jawab pangeran Benawa. Aku akan mempersiapkan pasukan segelar sepapan untuk mengepung dan kemudian menghancurkan padepokan itu. Jangan tergesa-gesa, Kitu Menggung, berkata pangeran Benawa, kita masih harus memikirkan anak-anak muda yang berada di padepokan itu. Katakan rencanamu, Benawa, berkata Kang Jeng Sultan. Wijang pun kemudian menyampaikan rencananya kepada Kitu Menggung Yudatama untuk membentuk landasan kekuatan yang setiap saat dapat mereka pergunakan untuk menghancurkan padepokan itu. Jadi berapa lama kami harus menunggu? Tidak ada batas waktunya, Kitu Menggung. Mungkin kita memerlukan waktu beberapa lama. Kitu Menggung Yudatama mengangguk-angguk. Katanya, tugas ini merupakan tugas yang khusus, pangeran. Harus ada banyak persediaan yang dipersiapkan. Para prajurit, harus hidup dalam penyamaran untuk waktu yang mungkin cukup lama, sehingga untuk itu diperlukan biaya, kesabaran dan ketelitian. Ya, tetapi hasilnya akan memadai. Mudah-mudahan kita dapat membebaskan sekelompok anak muda yang sedang dijejali dengan racun oleh Ki Gede Lenglengan. Apakah pangeran dapat memastikan, bahwa kita akan dapat membebaskan mereka? Kita akan membuat perhitungan untuk menyelesaikan tugas. Kita ini. Jika tugas ini memang harus gagal setelah kita membuat perhitungan yang rumit, apa boleh buat? Tetapi kita sudah berusaha. Bukankah hanya ada dua pilihan yang kita hadapi? Gagal atau berhasil? Kitu menggung Yudatama mengangguk-angguk. Katanya, pangeran benar. Jika saja ada perintah, maka segala sesuatunya akan kami persiapkan. Aku akan memilih prajurit-prajurit pilihan, bukan saja di pertempuran, tetapi juga mempunyai kecerdasan untuk melakukan tugas sandi. Terima kasih, Kitu menggung. Tetapi karena tugas ini mungkin akan memerlukan waktu yang lama, maka aku sendiri tidak akan dapat ikut serta di dalamnya. Aku tidak akan dapat terlalu lama meninggalkan tugasku di barak. Kitu menggung dapat menunjuk seseorang yang dipercaya. Kitu menggung pun kemudian berkata kepada Kang Jeng Sultan, hamba menunggu perintah Kang Jeng Sultan. Aku perintahkan kepada Kitu menggung untuk melaksanakan rencana yang telah disusun oleh Benawa. Tetapi kalian semuanya harus sangat berhati-hati. Ada beberapa orang yang berada di padepokan itu yang ingin kita selamatkan. Dengan demikian kita akan menyelamatkan hari esok, karena anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu akan dapat menjadi sepeletik api di dalam sekam. Jika terpaksa, apakah hamba diperkenankan memadamkan api itu? Wajah paksi menegang. Namun pangeran Benawalah yang menyahut, memang lebih mudah untuk berbuat demikian, Kitu menggung. Tetapi kita berkeinginan lain. Kita tidak hanya harus menyelamatkan masa depan dengan memadamkan apinya. Tetapi kita harus menepati tugas-tugas kita yang lain. Anak-anak muda yang dipadepokan itu sama sekali tidak bersalah. Mereka justru harus dikasihani karena mereka telah terjerumus ke dalam satu lingkungan yang sangat buruk bagi mereka. Mereka setiap hari menghirup udara racun dan akan sangat berpengaruh terhadap diri mereka sehingga mereka tidak akan dapat mengenali pribadi mereka sendiri. Nah, merekalah yang harus kita tolong, bukan kita hancurkan sama sekali. Aku sependapat dengan Benawalah, Kitu menggung. Hamba, Sinuhaun. Jika demikian, biarlah hamba mempersiapkan segala galanya. Pasukan yang akan hamba pergunakan adalah pasukan yang pernah memburu Haryawisaka bersama Raden Sutawijaya, Pangeran Benawalah dan Anggerpaksi. Semuanya. Terima kasih telah menonton!